Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Story Channel Di video kali ini kita akan mengembangkan bisnis di dunia gaming Dalam game yang berjudul TCG Card Shop Simulator Kenapa gue tersenyum begitu lebar? Karena game ini ada kaitannya dengan passion atau hobi yang gue gelutin teman-teman Jadi nanti gue bakal sharing beberapa wawasan yang mungkin gue ketahuin ke teman-teman semua ya Nah selain itu juga gak usah khawatir walaupun banget Bila AJ memulai gamenya agak telat, gue bakal berusaha berkali-kali lipat Untuk memberikan tontonan yang seru dan menarik Pastinya dengan progres yang signifikan tiap episode-nya Nah jadi Bang AJ itu hobi bermain board games teman-teman Walaupun sekarang udah gak ada waktu untuk main board games ya Apa itu board games? Contohnya Monopoly, langsung aja ya ke contoh gitu kan Kemudian Ular Tangga, Ludo Tapi sekarang itu banyak versi yang lebih modern ya teman-teman Nah beberapa tahun terakhir memang gue kepikiran untuk membuka bisnis board games Di dunia nyata berupa board game cafe atau shop Tapi sampai sekarang belum terlaksana Ya mohon doanya ya semoga suatu saat nanti gue punya usaha Yang gue sukain gitu ya Nah apa kaitannya dengan TCG ini? Gue sebut pake bahasa Indonesia ya biar gampang ya Biasanya di toko board games pasti jualan TCG guys Karena komunitas TCG ini lumayan solid ya Dan menguntungkan lah untuk dunia bisnis Nah TCG itu singkatan dari Trading Card Game Atau istilah lainnya adalah Collectible Card Games teman-teman ya CCG Ada banyak banget game TCG ini teman-teman yang populer Mungkin teman-teman tau istilahnya Bukan istilah ya, namanya Yu-Gi-Oh Kemudian ada Pokemon Ada Final Fantasy Ada Flash and Blood Kemudian ada One Piece Ada juga Keyforge Banyak lah teman-teman ya Dan biasanya itu ada komunitasnya masing-masing Dimana mereka bisa membuka sebuah pack Yang berisi kartu, dikumpulin, dibikin deck Kemudian main sama orang lain Kemudian ada kartu yang langka bisa diperjual belikan Itu adalah model bisnis yang bagus lah ya Yang dipikirkan oleh orang yang memproduksi kartunya Nah ada juga istilah lain LCG Living Card Games Itu agak beda ya Itu lebih ke campaign games Bukan battle games Itu yang gue suka mainkan Seperti Arkham Horror dan lain-lain lah ya Jadi mungkin itu hanya sedikit intermezzo Karena ini termasuk passion gue Jadi gue bisa ngomongin lebih dalam lah ya Nah kita bakal langsung mulai aja bareng-bareng teman-teman Gue udah gak sabar pengen nyobain game yang satu ini Semoga kalian suka dengan seri lain satu ini ya Kita langsung aja new game Oke teman-teman kita sudah masuk ke dalam game Kalian bisa lihat di depan sana Ada tanah seru Di atas gue ada instruksi ya WAST itu bergerak Spasi lompat Shift lari Oke gak gitu penting Sepertinya ini adalah lokasi dari usaha kita teman-teman Kita langsung diketin Aku keluar dari pekerjaan harianku Untuk membuka toko kartu ini Inilah saatnya untuk memulai bisnis ini Jadi memang memulai itu paling sulit ya guys ya Jadi kita langsung mulai aja Toko kita beri nama apa ya Brewe bersama EJ Sedap Itulah sedap Nama toko macam apa itu ya Gak apa-apa Di pojok kanan atas kalian bisa lihat Uang yang kita miliki seribu dolar Shop kita level 1 Di pojok kiri atas hari pertama jam 8 pagi Di bawahnya ada tas atau tugas kita Diminta untuk membuka HP Dan mulai nyetok card pack yang mau kita jual Tekan tombol tab berarti Nah disini ada beberapa menu Kita nanti bakal buka satu persatu Kita ke bagian stock order berarti ya Nah ini dia teman-teman Ada basic card pack namanya Kita bisa beli yang ini Karena yang lain itu harus shop level tertentu ya Kita bisa beli per 32 unit Sebesar 53 dolar Satunya itu 1,68 dolar Kita coba beli beberapa ya Add to card Kemudian kita cek barang lain yang bisa kita jual Aksesoris misalnya Wow ada cleanser Nah biasanya di board game shop itu Ada yang bentuknya seperti ini Tapi kayak cat teman-teman ya Untuk mengecat miniatur Ada yang hobi ngecat miniatur Pasti ngerti lah ya maksud gue Kemudian disini juga ada card sleeve Sample untuk kartu Supaya gak gampang lecek Seperti di bagian ujungnya itu kan Biasanya gampang Meleot ya Ataupun kena keringat tangan itu Seperti rusak guys Dengan ini Lebih awet Disini juga ada dadu Untuk player D&D Dungeon and Dragon Wow ini sangat menarik ya Ada figurin Miniatur Biasanya kalau game tertentu itu Lebih bagus Ada miniatur tertentu teman-teman ya Nah kita coba belanja Disini ada delivery fee ya guys ya Kita coba bandingin 1 unit 5 dolar Delivery fee nya 2 unit 5 3 unit 6 4, 8 Oke Berarti kita minimal Beli di atas 2 ya Baru untung ya Ongkirnya Oke gue beli 6 aja sekalian Nah kita bakal lihat ya Langsung sampai Langsung sampai guys Kita ambil Kemudian open the box Tekan R Letakin Di stand kita Asik 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 Oke Dibilang Jangan lupa Atur harganya di atas Harga market Supaya untung Harga marketnya berapa ya Harga marketnya 3,3 guys Oh my god Kita genapin Jadi 4 dolar Untungnya besar sekali guys Oke kita coba ya Open ya Semoga gak ada yang komplain mahal Gue jual ini Keuntungannya Lebih dari 100% Nah kita sebagai penjual Gak boleh tergoda Untuk membuka Pack seperti ini Kenapa? Karena Pack seperti ini itu Seperti judi ya Teman-teman Kita gak tau isinya berapa Eh bukan berapa ya Isinya apa Dan Kalau kita mau jual pun Barang bagus Itu gak liquid Jadi di keuangan itu Kita harus pikirkan Liquiditas dari Aset yang kita miliki Teman-teman ya Ada orang yang bilang Fair price Oke murah harganya ya Adil katanya harganya Jadi Misalnya kalian punya Tanah ya Itu kan gak bisa langsung Jadi duit teman-teman Ketika kalian Ada kebutuhan mendadak ya Untuk kesehatan misalnya Gak bisa langsung kalian Gadai gitu aja kan Nah jadi liquiditas penting ya Seberapa liquid tuh Yang paling liquid apa? Cash teman-teman Jadi kalau kalian punya duit cash Bisa dipakai kapan aja Nih Dia beli 6 unit tuh 24 dolar 5 kasih Ini beli berapa? Belinya banyak guys Let's go Untuk besar kita 36 dolar Let's go Kemudian ibu-ibu ini Satu doang Iya saya beli Untuk pacar saya Oh pantas guys ya Pacarnya ulang tahun dia Dibelikan satu Gak apa-apa Gak apa-apa Yang penting gak mencuri Oke kita letakkan lagi teman-teman Nanti kita bisa ngecek ya Ada berapa pelanggan yang kecewa Nanti kalau ada yang kecewa Karena beli ini Kita bakal turunin harganya Lebih gampang Genap sih Kenapa? Karena kalian bisa lihat ya Kita harus atur kembaliannya Kalau angkanya gak genap itu repot Mungkin gue bakal pindahin ini Dekat dengan kasir Supaya mereka bergeraknya gak terlalu jauh Transasinya lebih cepat Smart Si gesit irit Oke kita bakal cek menu Sembari menunggu pelanggan Di bagian DIY Kita bisa beli rak Oh bisa beli Meja bermain Untuk para pelanggan ya Nah di board game cafe itu Biasanya ada tempat bermain Bayarnya pakai daily pass Tapi Gak boleh bawa makanan dan minuman Biasanya banyak dapat Duitnya dari makanan minuman guys Gak tau di game ini Bisa jualan makanan gak ya Walaupun ada resiko Board game kita kena makanan Kemudian disini ada Personal shelf Untuk pamer-pamer gitu kan Kemudian ada card table Untuk jual Collectible card kita Wow Mantap Disini juga ada Pewangi ruangan Mungkin nanti ada yang bau-bau gitu ya Ada Workbench juga Keren-keren-keren Ada pelanggan banyak ya Di sini kita Melayani 5 pelanggan doang guys Nah kembalian 12 dolar Jadi enak ya Karena angkanya genap Bapak beli berapa Beli 1 doang Kemahalan kah Kenapa belinya 1 doang pak Nah gitu dong Beli yang banyak 20 dolar Oke Ini ada tulisannya guys ya 20 dolar Misi kita berikutnya Diminta untuk Memberwek kartunya Nah Apakah bang aja beruntung Poame-ame Balala kupu-kupu Gitu ya misalnya orangnya Mana nih kartunya yang menguntungkan Ini paling laku Berarti paling gak untung Kita beli yang Ngambil yang paling gak laku guys Teori Kartu paling gak laku Please Boom Oke lumayan guys 2,4 dolar Oke Rugi Rugi Tapi gak banget ya Masih Ketutupan dikit lah ya Kita coba lagi Gue penasaran Coba yang paling laku Ini paling laku Oke 0,0,0,0 Oke Balik modal Balik modal guys ya Belum ada yang isi mewah Dari 2 pack yang kita dapatkan Oke Gak apa-apa Gak apa-apa ya Kita juga belum bisa jual Barang yang kita berewek ini Karena kita belum punya mejanya Nah Kita udah naik level 2 ya Temen-temen ya Dengan membuka pack gitu Juga kita dapetin experience 32 dolar Oke Tiba-tiba Kita coba buka lagi guys ya Packnya 3 Lulis Oke Langsung untung guys ya 5,7 dolar Tapi Belum isi mewah Langsung dapet kartu Apa istilahnya Ini full art Ya istilahnya temen-temen ya Nah Kalian bisa lihat kartu ini Ada kelebihan juga Jadi tuh ada gambar attacknya Defense-nya berapa Darahnya berapa Gue gak tau ya Itu apa Mungkin ke depannya Kita bisa main kartu juga Di game ini 46 dolar temen-temen Ini Sangat-sangat Untungkan Sama seperti kita menjual Pack ini sebanyak 12 unit ya Lebih kurangnya Karena nanti kita bakal Markup harganya lagi kan Kita tekan tombol R Nah ini dia kartu yang kita dapetkan tadi Full art common helio Ganteng banget Eh Oke Mantap guys ya Terima kasih Terima kasih Hoki 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 Tiga pack pertama kita langsung beruntung ya Mungkin gue bisa dapetin yang lebih mahal lagi nantinya Oke Mereka masih berbelanja Kembalian 16 dolar Oke Misi kita berikutnya adalah Diminta untuk membeli Meja bermain Untuk para pelanggan kita Oke Kalau memang itu misinya Kita langsung aja Beli Meja bermain guys Ke DIY Ada Play table Kita mungkin beli 2 unit ya guys ya Uang kita banyak Nah Supaya pelanggan kita habis belanja Bisa langsung bermain Kita coba letakkan disini Tapi biasanya mejanya itu ada mat teman teman Ya Biasa para player itu Kalau main TCG itu Bawa mat masing-masing teman teman Supaya gak Langsung di meja Sama seperti kalian Main PC Mouse nya kalau langsung di meja gak enak ya Harus ada mouse pad Disini kita bisa atur event Berewek bersama AJ Jam 8 pagi sampai jam 9 malam Formatnya standar Kita bisa atur formatnya Nah format standar ini Bisa mengganti Harga Dari pack yang kita jual Di keesokan harinya teman teman Bisa naik atau turun Kemudian ada mode power Tergantung dari jumlah pelanggannya Nah jadi semakin banyak pelanggan kita Yang mengenal toko ini Semakin gampang kita ngadain event Karena Komunitasnya udah terbangun Yang paling sulit itu Membangun komunitas Nah ini ada fee nya Fee dari Toko sebelah 7 dolar per jam Nah idealnya itu Kalau kita mau bisnisnya sehat Harganya kita bikin sama guys Cuman karena kita masih baru ya Kita bikin lebih murah Kenapa Karena kalau kita ngerusak harga Pada akhirnya kita yang rugi Kedepannya Kita harus mikirin jangka panjang Oke Oh udah pada ngantri nih Nah kita sekalian nunggu shop Kita naik level ya guys ya Oke 40 dolar Thank you thank you Terima kasih nih Untungnya luar biasa sih guys Kembalian 2 dolar Dia bayar 30 Eh Yep Harganya 28 Nah dia abis belanja Langsung main tuh Jadi enak teman-teman Kita dapet ditambah nih Nah ini berdua langsung main Jadi kita gak rugi Ada tempat bermain seperti ini Nah alaka baiknya Kalau kita jualan minum dan makanan Kalau TCG lebih aman ya Karena yang rusak itu Kartu mereka sendiri guys Kalau kalian punya toko board game Itu yang rugi kalian Karena Board game kita kan aset ya teman-teman ya Belum balik modal Baru buka 2 hari Udah kena air Terpaksa harus ada Ganti rugi Dari pelanggan Kalau melakukan Tindakan-tindakan yang Eh Diluar Kewajaran gitu ya Btw kita punya 600 dolar Dan kita masih level 2 Kita bisa buka kartu lagi Supaya Level kita naik ya Siapa tau kita dapet yang mahal Kayak tadi teman-teman 0,09 0,21 0,12 0,13 0,17 Apa-apa Ini 1 dolar pun gak sampai guys Itu bener-bener apes The next level ya Itu bener-bener apes banget tuh Dapetnya Hacer banget Gak apa-apa lah ya Itu rezeki pelanggan kita Nah silahkan duduk Nah dia nonton Biasanya sering kayak gini ya Orang liatin yang lain main Pengen main duduk Kalau gak pengen main ya gak duduk gitu ya Nah dia liat Ah gak seru ini cupu dua-duanya Oke kita ambil satu lagi Kok penasaran ya Please Sekarang kita naikin Siap level kita 0,06 0,09 Oke 2 dolar lumayan temen-temen Yes Setidaknya kita untung guys Dapet yang 9 dolar Lebih kurang Oke kita untung ya Ini ya Walaupun gak banyak Tapi setidaknya untung Kita coba melihat ini ya Sekarang naikin level Santai Nanti kita bisa jual semua Oke Udah mulai hampir balik modal Oke balik modal guys Kita dapet 2 yang harganya lumayan Sisanya Biasa aja ya Oke Lagi-lagi-lagi Tidak usah takut rugi Kita langsung ambil 3 temen-temen Oke Langsung untung temen-temen ya Walaupun gak banyak Dan ingat ya Ini gak liquid Jadi kita harus bertimbangkan Untuk gak terlalu banyak Berewek-berewek Seperti ini sebenarnya Oke Langsung balik modal temen-temen 3 dolar Dapet yang 2 dolar Padahal warnanya bagus ya Tapi 2 dolar doang Gak apa-apa deh Oke Lumayan Untung Untung Oke ada yang belanja banyak Terima kasih bapak Langsung naik level nih kayaknya 48 dolar Nice Kita naik ke level 3 temen-temen Gue bisa mulai ngecek ya Level 3 kita bisa nambahin produk apa Nah Kita bisa nambahin ini guys Basic Cardbox yang 4 unit isinya License ya Kita beli license dulu 150 dolar Kemudian kita bisa beli ini Gue mungkin beli 2 unit ya Nah ini per unit harganya 13,7 dolar temen-temen Jadi kita jualnya langsung Dalam gepokan banyak Ini jauh lebih menguntungkan sih Yang beli biasanya sultan-sultan Kita juga bisa beli aksesoris kayaknya Nah kita bisa jualan sleeve juga temen-temen Mumpung murah license-nya Gue bakal beli Gue tambahin juga satu ya Jadi kita jual 3 produk ini langsung Maksudnya pesen 3 produk ini Biar ongkirnya murah Nah kita masih Sisa 300 dolar Gak apa-apa Nah ini bisa kita pindahin ya Mungkin ya Ke atas Juga kita pindahin ya Jadi area bawah Nanti bakal kita taruh Pack yang baru kita beli Jadi ada per kategori Dan kita bisa coba Buka pack baru kita nih Siapa tau Dapet kartu mahal Buka lampu ya Nah ada pack baru kita nih Ya ukurannya besar Eh pak ambil ini pak Eh eh jalan-jalan pak Jalan pak Belum gue atur harganya pak Jangan lupa guys Kita harus atur harga dulu ya Nah kalau nggak rugi nih Market price Kita tambahin 10% Kita round 32 Untungnya 32 Dua kali lipat guys Untungnya dua kali lipat guys Ini jauh lebih menguntungkan guys Oh my god Oke 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 Sangat-sangat menguntungkan Teman-teman ya Sekarang gue bisa pertimbangkan Untuk mulai Menambah rak Atau Membuka stand Untuk jual Kartu-kartu Collectible Menurut kalian bagus Yang mana Kayaknya gue bisa jual Kartu collectible Lebih bagus ya Sehingga Kita bisa Mulai banyak-banyak berewek Dan ngasih ruang tambahan Ide bagus Kita lihat ya Kartu collectible itu Kita perlu Yang namanya ini guys Kartable 400 dolar Pas banget Wah kita Gue bakal Beli aja kali ya Oke kita beli guys Kita nekat ya Ini nekat teman-teman ya Jadi dengan Kartable ini Gue bisa memamerkan Kartu-kartu Yang udah kita berewek Dan kita jual Ini dia 46 dolar Kita atur harganya Tambahin 10% Kita genapin Jadi 51 dolar Ini tadi 8 dolar Kita bisa naikin harganya Kita genapin Jadi 10 dolar Nah dengan ini Kita bisa mulai Jual-jualan kartu Yang kita berewek guys Ini sangat Menguntungkan ya Jadi gue gak usah Capek-capek Koleksi banyak kartu ya Langsung kita puterin Jadi duit aja guys Intinya Otak bisnis Kita harus jalan Kita gak boleh Menyimpan barang Yang harganya Kemungkinan bakal turun Seperti ini ya Makanya gue agak sedikit Bimung ya Dengan orang yang punya Kartu-kartu Seperti Pokemon itu ya Yang harganya mahal Tapi gak dijual Ketika harganya tinggi Disimpan terus ya Padahal menurut gue Itu bakal berugikan Tapi ya sudah lah ya Tiap orang punya Pandangan masing-masing Mungkin pikirnya Bakal naik lagi harganya Kita harus lihat situasi sih Kadang harganya itu Udah terlalu mahal Kita Jadi gak masuk akal Gitu ya mikirnya 16 dolar Lumayan guys Nah gue tinggal nunggu orang Mulai membeli Kartu collectible kita Nah sembari menunggu Ini kan harganya mahal ya guys 30 dolar Gue pengen coba buka Penasaran isinya apa Kalau kita beruntung Isinya bisa kita jual nanti Oke kita lihat dulu ini Oke ini ada yang Bau badan ya guys ya Pak bau badan jangan kesini Pak astaga main sambal Pak ini Gak apa-apa ya Pak ya Gue belum punya alat Untuk membersihkan Baunya Oke 30 dolar guys 30 dolar ya Kalau ada kartunya 30 dolar Kita beruntung 2 dolar doang Oke Belum untung guys ya Dapat 2 kartu 2 dolar Menurut gue itu gak bisa dijual juga Karena terlalu murah harganya Oke lumayan guys ya 3 dolar 3 dolar lagi Oke Yang mahal harganya Oke Aduh gue udah senang guys ya Betulnya keren 30 dolar kita guys 30 dolar Kembalikan uangku 30 dolar Oke dapetnya 3 dolar doang guys ya Oke Gue kira gue bakal beruntung ya Memainkan game ini Karena gue ahlinya dalam game-game berjudai-judai gini Tapi kita belum beruntung-beruntung banget Ya ampun 500 dolar Guys guys Dapetnya 3 dolar 3 dolar doang Waduh ampun banget gue Last one Last one Last one Please Ini packnya isinya banyak ya Dapet 3 dolar Oh my god I hate this Tunggu Jangan sedih dulu Jangan sedih dulu Masih ada peluang guys Harus sedih sih gue Isinya busuk temen-temen Ada yang beli kartu collectible gue Langsung belinya 4 guys Langsung beli 4 Thank you brother Sama kartu 13 dolar Let's go Langsung laku 4 guys ya Oke misi kita adalah jual 10 kartu Kebetulan banget ya Langsung laku ya 4 PG ya Kembali 5 dolar Tuh Kok sell 10 kartunya Gak bertambah ya Dia beli 4 tadi kocak Yaudah lah Gak apa-apa lah Oke Gak keitung guys ya Karena gue buru-buru Gak apa-apa juga sih Satai aja Gue genapin aja Kita gak usah jual terlalu mahal Yang penting laku dulu Kita jual dulu ya Kayaknya jamnya udah malem temen-temen ya Udah jam tutup toko Jadi kita Harus tutup toko ya Ganti esok hari Pak Maaf ya pak ya Saya gak bisa nemenin kamu main Kita enter Oh gak ada pelanggan yang kecewa guys Kita punya 26 pelanggan 21 yang check out Ya beli 21 item 1 kartu Yang tadi 4 gak kehitung Entah kenapa ya Ada yang main 10 orang Keuntungan yang kita hasilkan Dari jualan item 500 dolar Dari jualan kartu 5 dolar Game earning dari orang main 88 dolar Nice Hari pertama yang sangat bagus Gak ada yang kecewa sama sekali Gue sangat seneng Kita langsung buka toko lagi temen-temen ya Oke Apakah kita bakal berewek-berewek lagi Kayaknya iya sih Kita berharap dari berewek ini Kita bisa dapet kartu yang sangat mahal Kemudian gue bisa langsung untung banyak guys Itu yang di depan sana adalah Ini ya Sleeve card ya Nanti bakal gue jual guys Oke please Oke untung guys ya Dapet yang 6 dolar lebih kurang Untung Untung Oke Dapet 2 dolar Dapet 5 dolar guys ya Untung-untung Untung tapi tipis-tipis Gak apa-apa Untungnya tipis-tipis Ayo pak silahkan pak masuk pak Nah oke itu guys Sell 10 kartu customer kita tiba-tiba Menambah jadi 5 per 10 Karena kemarin emang kita Jual 4 kartu ya Tiba-tiba Tambah di hari berikutnya rupanya Syukurlah Ada yang beli lagi kartu collectible gue Lumayan ya Walaupun hanya 3 dolar Better than nothing Kita masukin lagi kartu ini Kita genapin aja langsung Jadi 6 dolar Ada lagi yang beli kartunya Sangat cepat ya Perputaran kartu kita Ini disini ya Kita jual 5 dolar temen-temen ya Nice Kita pikirannya bisnis dulu ya Bukan mengkoreksi Terima kasih Dapet 50 dolar Langsung beli yang ini Banyak Wow 100 dolar guys Yee Oke gue harus nge-tok ini sih Ini paling menguntungkan sih saat ini Kita beli lagi guys Stock order Kita beli ini Satu Kemudian gue bakal beli DIY ya Kita beli rak ini kali guys ya Gue bakal beli rak ini Supaya gue bisa narus Sleeve card temen-temen Kita bakal beli sleeve card lagi Supaya ongkirnya gak rugi-rugi amat ya Gue beli 2 unit Jadi kita beli Not enough money Oke kurang ongkir ya Gak apa-apa Kita letakkan ini disini Maaf ya guys Ini agak sedikit aneh Positinya Supaya dekat antara Kasir dengan Tempat ngambil lol barangnya Gitu loh Kita jual ini Kita genapin aja 3 dolar Oke pak Ayo beli pak Yang banyak pak Supaya gue bisa Mesen barang pak Nah ini pada mainnya Lagi kesel Kalah gue Biasanya ada yang taruhan juga temen-temen Main kayak gini Nah Dia beli kartu juga Terima kasih 27 dolar temen-temen Let's go Langsung beli amahal 3 biji 90 dolar Oh my god Ulala Oke kita beli lagi guys ya Stock order Kita tambahin lagi yang Ukuran besar basic cardnya Card slipnya juga gue beli 2 sekalian 160 dolar Kita langsung purchase Barang langsung sampai Kita letakin card slipnya disini Jangan lupa atur harga Card slip harganya berapa Oke kita genapin jadi 2 dolar guys ya Untungnya 4 kali lipat Puset Kayak raya kita guys Kayak raya Kayak raya Kayak raya Kayak raya Jangan lupa Oke Untuk kartu Gue masih berharap banyak guys ya Mendapatkan kartu bagus Tapi terus jauh ini kita belum mendapatkan kartu bagus Gak apa-apa Gak apa-apa Karena namanya bisnis ya Kayak gini kita harus Sabar dikit Gue beli apa itu Card slipnya gue beli kebanyakan coy Oke card slipnya gue beli kebanyakan Gak apa Ini jadi cadangan aja ya Oke belinya kebanyakan guys Oke kita taruh aja disitu Nah dia belanja card slip langsung banyak 12 Thank you Pada beli card slip sama kartu Nice nice 7 dolar Thank you Oke kartu paling mahal gue udah laku ya Jadi dia urutin dari paling mahal ke paling murah guys ya Oke Saatnya kita berewek-berewek kartu Please Kita level 4 nih guys 0,7 dolar 0,13 2,8 Oke balik modal guys ya Tidak cukup hanya balik modal Kita butuh untung Please berikan saya keuntungan Please kemohon 1,2 Oke aduh sayang guys Cuma 5 dolar Gue kirain tadi 500 dolar gitu kan Kartu termahal kita masih dianggap 40-an dolar doang temen-temen ya Masih kecewa Gak bisa Dapat yang 100 Oke 14 dolar lumayan temen-temen ya Kita serasa jual 50 dolar guys Let's go Oke 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 Ini untungnya luar biasa guys ya Kenapa gue happy banget Kita dapat yang full art lagi disini Oke terima kasih bapak 60 dolar Oke ada yang belanja kartu kan Oh aku keras sebenernya Kayaknya gue harus beli Ini nih Plak lagi temen-temen ya Supaya lebih Gede lagi 5 dolar Let's go keuntungan kita Kartu kita laku keras guys Kembali 8 dolar Oke Kartu ini belum ada yang laku ya Oke gak apa-apa Kartu ini udah mulai laku Kita bakal mulai letak-letakin ya Sampe habis Oke udah habis Naisu-naisu Semakin banyak variasi barang kita Semakin bagus ya temen-temen Nah kita bisa ngecek juga Berapa pelanggan yang sudah main disini Kita bisa ngecek ke bagian Standard sini kayaknya ya Nah ini udah 12 pelanggan ya temen-temen ya Kalau udah 50 Kita bisa atur ke Mode pauper ini Nah sembari menunggu Gue bakal ngecek-ngecek ya Kita ke bagian Reno big Kita bisa memperbesar Tuku kita 300 dolar Nanti makin lama makin besar Pastinya Tenang banget Eh tenang Bang aja pasti Bakal mengupdate ini nantinya Kita bakal bisa buka Toko kedua temen-temen Wow Berikutnya kita bisa Ke bagian setting Oh ini setting game-nya ya temen-temen ya Oke Kemudian Manage event Yang tadi ya Sama ya temen-temen ya Ada TCG Price-nya Oh harganya yang lagi naik Kita bisa ngeliat disini guys ya Nah kita bisa ngecek ya Harga-harga barang yang lagi naik Mana kita bisa fokus ke sana gitu Oke terima kasih Nah kartu gue ada yang laku Kembalian 3 dolar Thank you Laku lagi 1 kartu Kembaliannya 4 dolar Thank you Kita bisa jual kartu yang tadi kita dapatkan Ini dia Kita naikin harganya 10% Kita genapin 59 dolar temen-temen Mantap Ini full art ya Kemudian kita dapetin kartu ini juga Lumayan Ini 14 dolar Gue naikin Genapin aja 15 dolar Thank you Nah uang kita udah diangkat 200 dolar Kita bisa buka lagi guys Ingat Buka seperti ini juga dapetin experience temen-temen ya Oke langsung untung Dapetin 5 dolar temen-temen Lumayan Menurut gue ini kartu lumayan menguntungan sih buat gue Nanti di level 5 Kita bisa buka Pack yang lebih mahal ya Mungkin dapetin kartu yang lebih mahal Itu lebih gampang dapetin duit kayaknya Oke Thank you Berapa dolar? Kembaliannya 36 dolar Nice nice Kalian bisa liat ya Pack yang bawah udah mulai habis Gue bisa isi ulang Bagian atas juga habis Kita langsung aja Isi ulang temen-temen ya Kita isi ini 2 unit Kemudian yang bawah kita isi 1 unit Kita belum bisa ada gudang ya Ini belum bisa beli Kita bisa buka aksesoris lain guys Contohnya disini Ada dadu Kita bisa jual temen-temen Licensenya 50 dolar Produknya mahal gak ya? Coba kita buka Produknya lumayan mahal guys ya 176 dolar Oh my god Uang kita gak cukup guys Oke gue bakal ngumpulin uang dikit ya Supaya kita bisa beli dadu Ada space untuk jual dadu gak ya? Mungkin nanti gue harus beli Apa ya namanya ya? Rak khusus ya Untuk Dadu Oke berarti dadunya nanti aja Biar kita beli ya Kita beli ini dulu guys Kita beli ini ya Supaya stoknya makin banyak Pelanggan juga belinya makin banyak guys Kalau stok kita dikit Pelanggan belinya dikit Oke kita taruh yang banyak stoknya Ayo beli 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 yang banyak Biar kayaknya raya nih Target gue episode kali ini bisa level 9 atau 10 lah ya Satu episode 10 level nih Sadis gak tuh? Tenang aja Oke beres Ada yang belanja tuh Kartu paling mahal bukan tuh? Bukan ya 6 dolar Kembaliannya 4 Oke ini banyak kosong Kita bisa masukin kartu-kartu Kita yang udah kita dapatkan Masukin dulu Ini 5 dolar Ini 5 dolar Kita naikin jadi 6 dolar Ini naikin jadi 5 dolar Oke Misi kita melayani 100 pelanggan ya temen-temen Uang kita di angka 150 dolar Gue bisa ngumpulin uang Untuk beli rak DIY Yang ini aja small cabinet Untuk jualan dadu kali ya Atau kita bisa ngumpulin uang 300 dolar Terlalu banyak 300 dolar ya Gue harus beruntung banget sih Ada yang beli kartu kita Di angka 15 dolar lumayan Jualan kartu enak guys Untungnya benar besar banget Oke Kita genapin 3 dolar Coba ya Kita berewek lagi ya Semoga dapat bagus nih Please 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 Jangan lupa buka lampu ya 2 dolar doang guys Oke lah ya 2 dolar Oke gak apa-apa Gue ngejar level 5 soalnya Oke terima kasih Kembali 2 dolar Gue coba buka Yang bawah lagi guys ya Gue penasaran banget ya Please Please sambil ngeliatin orang main Sambil ngeliatin orang Teori ngeliatin orang Please ya Dapat kebanyakan bagus Oh Kayaknya gak boleh ngarep deh Literally sampah semua Isinya ya ampun 0,0,0 semua guys Dapat 2 dolar Ini harga packnya 30 dolar loh Oh oke Dapat 1 guys ya 6 dolar Lumayan lah Dapat 6 dolar ya Sirangnya Baru dapat 6 dolar Sejauh ini Dapat 3 dolar Baru dapat 9 dolar 9 dolar masih rugi ya Baru 9 dolar Please give me 100 dolar Oke Dapat 6 dolar lumayan guys ya Masih rugi Tapi setidaknya gak rugi-rugi banget Oke Dapatnya 6 dolar lagi Sedih hatiku Tol komat semua ya ampun Itu literally busuk banget ya Memang kadang-kadang gitu Kita ngeliat orang buka Eh bagus Langsung beli gitu kan Eh isinya sampah semua guys Gue gak pernah sih Cuman gue ngeliat orang kayak gitu Biasanya Pengalaman ya Kadang kakak last gue ada yang demen Kayak ginian ya Oke kita bakal buka lagi temen Oke 5 dolar untung guys ya langsung ya 2 dolar Lumayan Ayo dong Kasih gue uangnya Su Eh suuang Kartu yang paling mahal sedunia Oke kita liat dulu ya Para pemainnya lagi main Haa Uang gue 195 dolar Bisa beli rak sih Oke Udah pada bayar ya Yang main disini Oke ada pelanggan Please belanja yang banyak pak Gue lagi butuh uang nih BU banget nih Aduh langsung main lagi dia Pak main Aduh Nonton orang main lagi pak Main lah Udah pergi kan lu dateng Oh lu mau main disitu Emang kadang-kadang Sukanya di tempat tertentu ya Oke dia beli sleeve Thank you Buka lagi ya 3 dolar lumayan guys Boleh modal ya Boleh modal ya Boleh modal ya Oke Finally ada yang menguntungkan Ini rekor kita ya 82 dolar Oke temen 82 dolar Let's go Oke oke Gue paling beruntung Ngambil yang Atas Atas ini temen ya Kayaknya gue bakal buka Bukanya atas ini aja sih 80 dolar sangat menguntungkan guys Satu pack ini 4 dolar Kita seperti menjual 20 pack Dari satu itu Sangat-sangat menguntungkan Oke ambil yang banyak pak Ambil kartu disini pak Yang paling mahal pak Mahal-mahal pak Yang ini pak Yang 50 dolar pak Ini pak Aduh Gak apa deh Kita jual ini ya Kitsune Ini kenapa mahal ya Gue bingung deh Ada istilahnya Istilahnya gold edition Oh pantes Kita tambahin 10% guys ya 91 dolar nih gue jual Wush Kayak raya kita Kita marah lagi Wah nih Beli sleeve-nya banyak nih Dia punya koleksi kartunya Banyak guys ya Oke NICE 47 dolar Let's go boys Oke uang kita udah banyak temen-temen Udah diangkat 270 dolar Kita bisa Oh udah level 5 temen-temen Beli license Oke oke Sampai ya Nanti baru dadu ya Guys Licensenya baru Lili 300 dolar ya Rare card Pack temen-temen Oke oke Ini kartu rare Kartu rare Kita bisa dapetin kartunya Lebih mahal harganya Sambil nunggu kita buka lagi Please please GG Gaming Teori jangan ngarep ya Kalau ngarep jadi jelek isinya Beneran deh Setiap ngarep tapi dapet Pasti dapetnya kayak gitu ya Ampas banget temen-temen Emang kayak gitu ya Kita di dunia tuh gak boleh terlalu banyak ngarep Yaudah gue gak berharap apa-apa dari sini Buka aja lah Cuman iseng aja buka ya Nah udahlah gak usah kasih gue apa-apa Oh lumayan 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 Oke 12 dolar aslinya untung guys ya Dapet 92 lagi oke Untung-untung Kita kayak menjual sekitar 6-7 pack Beruntung-untung Masalahnya ini gak liquid sama sekali Ayo dong belanja disini dong Kalian pada ngapain sih Bapak-bapak ibu-ibu Ya ampun saya butuh uang banget nih Yuk belanja dulu yuk Belanja dulu gak Nah belanja dulu dong sebelum pulang Aduh belanjanya itu pula Belanjanya yang mahal dong Nah gitu Ayo beli yang paling mahal Kamu kalah kan tadi kan Nah Dia beli yang paling mahal guys Oh enggak Hmm Ngarep gue Dia beli yang 3 dolar doang Ya sudah lah ya Oke kita tambahin lagi kartu disini Ya harganya belasan dolar tadi Lumayan Kita mark up dulu harganya Kita genapin Oke kita lihat ya Hari ini penjualan kita kayak gimana Hari kedua Uh ada 7 pelanggan yang kecewa guys Kecewa kenapa ya Oke sayangnya kita gak bisa mengevaluasi temen-temen ya Ada 7 pelanggan yang kecewa Mungkin karena harganya terlalu mahal kali ya Oke gue harus ngecek harga dulu berarti temen-temen Kita cek dulu ke bagian TCG price Basic card pack naik harganya Ini naik harganya Rare card juga lagi naik harganya Aksesoris kah Cardsleeve-nya 2 dolar Gak ada yang mahal kok Oh karena bau Ada orang bau badan guys Gak bisa gue atasin temen-temen Mohon maaf ya Nah ini ada space Oh ini susah ya mida ini ya Harus 1-1 ya Kalau ada space kayak gini Kita coba jualan dadu guys Coba ya jualan dadu ya Supaya untung kita lebih banyak sih Kita stock order Kita bagian aksesoris Ini ada dadu 170 dolar Buset mahal banget ya Apa card pack dulu ya Kayaknya card pack lebih menguntungkan deh guys Kita ke card pack dulu deh Baru dadu ya Tandang aja gue bakal jualan dadu nanti Cuma gue bakal fokus ke card pack dulu Oke udah ada yang main disana Kita buka lagi guys ya Sampai tunggu pelanggannya 3 dolar balik modal guys Ayo dong Aduh Gak dapet yang bener-bener Oh apa karena kartu disini terlalu mahal ya Ada yang gak suka ya Ini yang baru bau badan pagi-pagi udah bau badan Oke laku guys 1 kartu gue Wah 2 tapi bukan yang paling mahal 3 dolar doang pak Ya sudah lah ya Daripada yang kalah Nah pak ambil yang banyak pak kartunya pak Aduh bapak ini beli kartu tapi yang murah-murah Nah walaupun dia bau badan dia belanja banyak guys Gak apa-apa Oke let's go Laku banyak 29 dolar Gak apa pak Kamu bau badan gak apa-apa pak Yang penting beli yang banyak ya Memang lah ya Orang ini bias ya Tergantung Pelanggannya Belani keluar duit apa enggak ya Mau bau badan bodo amat 6 dolar kita ambil aja guys Kita genapin aja langsung Ini 5 dolar kita genapin aja langsung Let's go Nah gue lebih suka orang belanja ya Daripada bermain guys Belanja tuh lebih Menguntungkan Jauh lebih menguntungkan guys Thank you brother 42 dolar kembaliannya Oke berarti gue bisa beli license baru Kita langsung beli license baru temen-temen 300 dolar Wah harga packnya mahal guys 88 dolar Kita bisa beli 1 sih Tapi kita minimal beli 2 Biar gak rugi Kita taruh kartu liat 176 dolar temen-temen Oke kita ngukulin uang 176 dolar dia Sekarang kita nyediain 2 space untuk dia Berarti gue harus banyak-banyak berewek nih Kita pindahin dulu ya barangnya ke tengah Oke kita berewek-berewek gaming kalau gitu Salah pencet Ambil 2 deh langsung deh Oke apakah bagus 3 dolar lumayan guys ya Dapat kembali modal sih Cuman itu kayaknya gak bakal sempat gue jual Jadi ini kita rugi Oh yes guys Dapat 12 dolar not bad Not bad Berasa jual 5 unit ya Oke tetap untung ya Tetap untung Oke bapak bau badan silahkan Ambil 5 nya Aduh belinya 1 doang bapak ini Ini bau badan nih Baik-baik nih Beli yang mahal-mahal pak Oke lumayan 10 dolar Oke thank you thank you thank you Ada lagi ya kita jual 20 dolar guys Let's go boys Kenapa yang mahal-mahal gak laku ya Ayo dong yang ini dong Yang 59 dolar 90 dolar Lagi butuh uang nih pak Pak aduh pak Jangan beli yang murah-murah Beli yang mahal-mahal dong Lagi butuh uang banget ini Oh dia beli yang mahal guys Nice Nanti kita bakal restock yang bawah sekalian ya Terlalu mahal ya Oh dia ngambil guys Dia ngambil guys Tapi yang di tengah ini Bukannya mahal Kalau kemahalan kita turun harganya Udah gak Udah cukup murah sih itu Oh dia belinya banyak cuy Nah gini dong Kalau belanja Langsung banyak guys Eh kembalinya kebanyakan tuh Nice Uang kita udah cukup guys Kita beli pack ini sekalian ya 230 dolar Let's Go Yeay kita jual pack mahal guys Kita jual pack mahal setelah ini Ini dia Pack mahal Atau dulu harganya 5 dolar ya Gak apa deh Kita untungnya dua kali lipat guys ya Gak apa ya Jangan terlalu mahal Takutnya percaya pelanggan Kita pengen buka juga ini Gue pengen buka guys Semoga kita buka Langsung dapet barang mewah ya Ini bakal epic banget sih Kalau gue seberuntung itu Oke Kembali 3 dolar Oke Gue bukain dulu guys ya Habis itu kita bukain Ini tumbal-tumbal Biasanya orang pake silah tumbal-tumbal ini guys Tumbal-tumbal 2 dolar Oke 3 dolar Untung juga guys ya Tumbalnya bagus juga Isinya lumayan Tapi gak spesial Oke Ini yang mahal nih Kita buka guys Yang mahal nih Oke belum beruntung Gak apa-apa Gak apa-apa Kita gak bisa selalu beruntung ya Coba sekali lagi Buka sampe beruntung guys Buka 2 Buka 2 Please 0,0,0,0,0,0,0 Gak rugi sih dayanya Gak rugi Gak rugi ya guys ya Tapi gak utung juga Oke 3 dolar Oke gak rugi guys Gak rugi ya Oke ini udah pertanda baik temen-temen 2 kartu kita gak rugi nih 2 kartu kita gak rugi Kita buka 2 lagi nih Kali ini untung nih Keringguan nih 17 dolar Not bad Gak apa-apa guys ya 17 dolar 400 45 dolar Kita dapetin Babi Emas guys X guys Oh my god 400 dolar Oke Oke Ini gue senang masih 400 dolar Ini gue gak peduli isinya apa ya 400 dolar guys 400 dolar 400 dolar 400 dolar Let's go Awalnya sangat baik Baru mulai langsung dapet 400 dolar Oke oke Langsung kita masukin disini 400 dolar Ini apa sih Kartu apa ya Kenapa dia mahal ya X Apa ya Kita coba Keluarkan dulu ya Gue pengen liat dulu guys Kenapa dia mahal sekali Berpik X Rare Foil Oh dia ada isinya Rare Foil ya Gue gak ngerti ya Ada foil-foil apa lah itu ya Yang penting jadi duit Udah Kita naikin 10% Angkanya 450 dolar Itu kalau laku Gue bisa namain Banyak hal guys ya Oke Semoga laku dong Ayo dong Kartu-kartu mahal ini Ayo dong Masih ada satu kotak di depan Coba gue buka ini ya Nah gue pindahin dulu deh Ke bawah ini Please please Aduh Ini sih gue gak harbanya guys ya Cuman kalau Oke dapet 3 dolar lumayan ya Kalau bisa dapet yang lebih mahal lagi Itu bakal epic banget sih guys 3 dolar lagi Kita balik modal doang Cuman Oke 9 dolar Oke lumayan guys Betram Oke Dia beli kartu Oh kartu mahal 90 dolar Let's go Laku guys Kartu mahal gue Kartu mahal pertama kita laku ya temen-temen ya Ya gue ini juga beli kartu mahal nih Oke kartu mahal kedua kita laku guys 59 dolar Let's go Kembali 41 dolar Tentu pacarnya nih kayaknya nih Terima kasih bu Oke Ya ratusan dolar Ayo Belum kebeli guys Ini ambil 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 Aduh Belum gak ambil guys Ini gue kira bakal diambil sama dia Dia udah ngeliatin tuh Mahal nih Mahal nih katanya Oke Oke Sampai teman-teman ya Oke Peluang kita untuk menjual Kartu collectible Lebih gede ya Sekarang kalian bisa liat ya Perputaran uang kita cepat disini Kalau gue perhatikan Perputaran uang kita cepat disini ya Jadi fokus kita itu Bakal Ke collectible card sih Kalau memang untungnya bisa langsung segede ini Enak banget guys ya Kita udah mulai ke level ke level 6 Uang kita udah di 279 dolar Oke Gue harus ngosongin ini dulu ya Kita buka aja nih yang banyak guys ya Kenapa seri banget ya Tunggu gue Oke 2 dolar 1 dolar 80 dolar lagi guys Kita udah dapet tadi ini sekali ya Kitsune Kita dapetnya 2 kalinya Let's go guys Let's go Let's go Let's go Untung besar ya Serasa Buka 20 pack Oke tunggu Enak banget teman-teman Perputaran uang kita disini Oke 30 dolar lagi guys 30 dolar Oke Let's go Oke 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 Belanja yang mahal dong kartunya Aduh yang murah lagi Gak apa-apa Kamu beli kartu apa nih Oke beli kartu ini Lumayan 30 dolar Let's go Kita jual lagi guys ya Ya 80 dolar Udah pernah kita jual Jadi harganya udah ada Oke Bapak bawa badan Silahkan Kita buka lagi guys ya Kita udah level 6 Uang kita 300 dolar Kita buka Buka semua aja Buka semua aja Buka semua aja Ini bener-bener isinya Ampas banget guys Gak ada yang bisa kita jual ya 2 dolar doang itu guys Oh no Come on Please Maaf ya guys ya Kalau ada yang mahal Dia bakal Stok sendiri nanti Buka pack banyak isinya Gak ada yang bagus Gak apa-apa Kita mau jual ini sih Sengaja ya Gue kosongin itu Karena rak kita penuh guys Gue mau masukin ini Ini harganya gue jual murah nih Ayo nih Ambil bu Isinya bagus-bagus nih loh Gue aja dapet kartu 400 dolar Dari sini bu Tung-tung Berapa? 10 dolar Oke Saatnya kita menambah stand ya Gue beli dadu dulu deh Ini ada space kosong Rupanya guys ya Untuk dadu Oke Kita bisa jual dadu nih Stock order Kita jual Beli dadu guys Kita beli booster pack Yang ini deh 1 Kemudian beli dadu guys ya Dadu beli 1 deh Nah 200 dolar Gak apa-apa Yeay Kita bisa jual dadu teman-teman Dadu pertama kita nih Kita harus ini dulu deh Buat berapa nih? Buat 8 dolar Doang doang Oke Bawahnya buat gak? Oke Pas buat 2 space nih No item inbox Market price Tambahin dikit 18 dolar Oke Untungnya per unit 7 dolar guys ya Lumayan Ini untungnya paling gede sih 16 dolar per unit Ini untungnya 2 dolar per unit Kita lihat harganya ya Wow Ini untungnya gede banget sih Kotak yang bawah itu Nanti kita stock Ini harus tetap di stock Karena untungnya gede Oke Kita udah melayani Ini 59 pelanggan Shop kita udah level 6 Kita bisa ngebuka Hal apa ya Aksesoris Kita udah bisa buka Sampai sini ya Dadu yang ini guys Kita bakal jual semua dadu setelah ini Kita butuh modal tapi 6 dolar doang Oke Harap disabar ya Tambahin kartu yang mau dijual Yang harganya mahal Kita jual harganya mahal aja sekarang nih 30 dolar nih Let's go Wuh tuh Dapet 30 dolar gue dari orang lain Kita coba Buka pack ya Abis ini guys ya Uh Baunya katanya Aduh bapak ini bau badan Oke please Oke 5 dolar main guys ya Gue udah seneng banget tadi Warnanya Kinclong gitu Sini aja balik modal Balik modal Balik modal Kita coba lagi ya Aduh ini bagus banget Tapi 2 dolar doang Ya ampun Ini juga Oh no Kehokian gue Tiba-tiba siarna temen-temen Hoki gue mana Kembalikan kehokianku 500 dolar please I hope so Oke balik modal 9 dolar Tadi kita dapet yang lebih bagus ya Yang X Dan rare foil Oke untung Tapi masih Gak sesuai harapan ya Ayo dong Belanja dong Ini kebanyakan orang main guys Apa gue hilangin Tempat mainnya ini Biar gak pada main ya Pada belanja aja ya Belanja dong Gue dapet duitnya dari belanja Gak aman belanja Gue gak ada duit ini 150 dolar Kita coba Beli rak lagi ya Selainnya Oke Dia mau ngambil Yang murah doang ya Diambil ya Ampun Cuma 1 biji Sedih hatiku Oke Sedihnya mereka pada main lah ya guys ya Jadi kalo temen mainnya udah penuh Baru bisa Enak kita jualan Nah Main lah kalian Gue berewek lagi ya Aduh 0,0 Ini 3 dolar Aduh malu Belum beruntung guys Belum beruntung ya Coba lagi Coba lagi Coba lagi Kumohon Please Tunggu beruntung Dan ku hilang guys Yang kalah Ayo beli kartu mahal Jangan beli Ini nih Ini nih Ini nih 490 dolar Tolong Ini nih Ya ampun Belinya yang murah-murah lagi Kalian Oh ini banyak Oke Lumayan lagi sih ya 8 dolar 47 dolar Lumayan Oke uang kita di angka 200 dolar lagi guys Kita bisa beli dadu lagi temen ya Gue bisa nambahin dadu Untuk gue letakin disini kali ya Oke Kita bisa beli dadu yang berbeda guys Kita ke bagian stock order Aksesoris Dadu yang kedua guys 200 dolar Lebih mahal lagi Harganya buset Mahal kali dadunya guys Dadu harga 2 juta Sekalinya top Buset Oke oke Sabar ya Iya Apain 9 dolar Oke Ini kenapa gak laku-laku ya Sayangnya kita gak bisa atur harganya ya Kita udah naikin 10% Belum laku Gapapalah Sabarlah Yang tadi juga laku kok Kita lihat ya Ada yang belanja Ada yang belanja Oh dia belanja yang mahal guys Oke belinya banyak 2, 3 Oke langsung banyak guys Ini untungnya 2 kali lipat soalnya Worth it Oke kita lihat ya Ada 6 yang kecewa Karena bau badan ya Yang main game 16 orang Banyak temen-temen ya Uang yang kita hasilkan Dari game lumayan banyak Dari kart Juga lumayan gede Dari jual item Juga lumayan gede Oke kita masih gak Banyak keuntungan ya Tapi di hari keempat ini Kita harus Dapat keuntungan lebih besar Oke gue harus nyetok ini Untuk membeli satu stand Seperti ini 300 dolar Dengan uang kita masih Not bad Yang ini Yang ini Yang ini Aduh kalian beli yang murah-murah Semuanya Oh dadu gue laku keras guys Dadu gue laku keras Oh jualan dadu enak Jual dadu enak Ambil dadunya Ambil dadunya Oke dia beli kartu Banyak guys Oke kembali 12 dolar Let's go Uang kita udah 380 dolar Temen-temen Oke Bisa jual satu kartu Seperti ini Masuk ngenapin aja ya Ini Gak terlalu Mahal sih harganya Gue harus bewek-bewek lagi nih Biar uang kita kenceng Oke mereka sambilnya yang murah-murah Kartunya Ya ampun Kotak restock ya Oke udah gue restock semua Aman Oke dadu gue mulai laku temennya Dadu ini Bagusnya pake stand apa ya Pake stand ini juga bagus sih Lebih murah soalnya stand ini Tapi butuh 2 baris ya Oke kita bakal Oke terima kasih pak Udah mulai ngalir nih uang kita Lebih banyak yang belanja Daripada yang lain Ini yang gue harapkan dari tadi Dadu-dadu Uh Oke Kita beli Dadu lagi guys ya Tempat dadu Kita beli ini satu Gue tadi udah sempet buka Satu Tempat dadu ini 300 200 dolar Buset Kita beli yang ini juga guys Ini berapa Ini 150 dolar Oke kita kurang dikit ya Sekarang gue bakal nambahin Hal lain kali Spek Gak ada yang kosong ya Yang ini yang kosong Oke kita beli pack yang ini ya Oke uangnya cukup gak? Cukup ya Dadu satu sama pack satu Oke purchase Ambil lemarinya Kita letakin disini Jadi sebelah-sebelahan sama dia ya Pisahin Nempelin Cake Ayo dong yang ini dong Kali kenapa ngambil yang murah-murah sih Sebel banget gue 33 dolar Lumayan lah ya Aduh beli slip aja doang Kamu beli apa? Beli slip lagi Tapi slip nomor 2 juga sih Kita harus listok ya Eh tunggu Atur harga dulu Market price Tambah 10% Round Dua lantai ya Ini ya Nice Nice Oke Dia beli kartunya banyak Is ya Berapa dolar? 53 dolar Let's go Nice Kita bakal buka Brewek-brewek lagi Kita buka 4 kali ini ya Yang mahal 1 dolar doang Sayang sekali Tadi 4 dolar Tadi 4 dolar Tidak kayak Wow Gitu temen ya Kalau 1000 dolar Lebih wow lagi sih Oke kita coba ambil 4 20 dolar nih Kita keluarin guys ya 20 dolar Belum dapet kartu yang istimewa sama sekali Oh no Oh no This is bad Oh no 20 dolar ku hilang Melayang Kelangit 7 Udah dari Bener-bener rugi total Tentunya Gak ada keuntungan segit pun Eh pak Belanja pak Belanja pak Kartu pak Kartu mahal ini pak Waduh 3 dolar doang Kartu mahal gue Ada pada Hilang semua guys ya Dadu kita yang laku keras Lumayan lah Untungnya Untungnya berapa ya Dadu biru ya Dadu biru untungnya Satu biji 8 dolar guys Lumayan lah Kerugian kita tadi Langsung tutup Coba lagi ya Ayo dong Ayo dong Ngarep gaming ini Kartu 500 dolar Oh my god 3 pack Isinya Gak ada yang bener Temen-temen Oh my god Bener-bener kosong ya Temen-temen Ini zonk banget Bener-bener zonk banget ya Kecewa gue Kecewa Kecewa sekali bang Oh Laku guys Aduh Bukan ini Ngarep Ngarep Gue kira ini yang paling mahal Laku betul-betulnya Kalau paling mahal Laku 400 dolar tuh Ini lumayan sih 5 dolar Kembaliannya 15 Oke Kembaliannya 2 dolar Oke Oke Belum Banyak yang Menguntungkan ya Wah kita diangkat 226 dolar Gue bakal beli Cardsleeve Karena Sleeve gue udah habis ya Beli 2 Kita bakal beli License ini kali ya Produknya Produknya 60 Berarti kita butuh 104 dolar Oke Gue beli Itu ya Pembersih juga Temen-temen ya Cleaner Oke Gue butuh uang sih Gue bakal kurangin 10% Market price Market price Butuh 500 dolar Butuh 500 dolar Butuh 500 dolar Booster packnya itu level 8 baru bisa Masih jauh Cresoris Masih lama ya Yang penting gue bisa buka semua dulu deh Oke kita buka lagi ya 0,0,0,0,0,0 Oke 5 dolar Not bad lah Tidaknya ada ya Balik modal lah ya 5 dolar Ini kok apes banget ya Tiba-tiba ya 6 dolar oke lumayan guys Kita udah pernah dapetin itu Lumayan ya Balik modal Tidaknya Ini bapak ini beli kartu Kita letakin lagi kartu Baru kita Disini Gue coba buka satu kartu Tunggu ada yang belanja Kalau gak ada yang belanja Gue bakal buka yang bawah guys ya Ini jualan atau Dapet 5 dolar Oke balik modal guys 4 dolar lumayan Ini gue jualan Pack atau Buka sendiri ini packnya semua Ini yang atas ini Kacau gara-gara dapet sekali yang bagus Jadi ngarep terus guys ya Oke kita gak ada pelanggan Gue bakal buka ini Please Oke gak ada yang mahal ya Kalau ada yang mahal Ini otomatis berhenti guys ya 4 dolar 5 dolar guys Ada satunya 5 dolar tadi ya 30 dolar ku sia-sia guys Ini paling gak mau ngetuk Gue buka ini gak pernah bagus Puli satu kali aja Gue mohon Satu dolar warna-warni gini Buat apa guys Tolonglah 3 dolar doang tadi ya Maaf ya Kemencet Oh my god Literally sampah Gak ada satupun temen-temen Kartu yang membuat polen Wow Wow Oke gak ada guys Ini gak boleh kita buka sih Eh kepencet Balikin 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 Put item Oke Gak bakal gue buka lagi ya Yang paling menguntukkan gue Ini sih sebenernya Ini sama ini sih Yang package-package ini Lebih menguntukkan guys ya Oke lumayan ya Langsung untung ya Cia ada 5 dolar Ini 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 nih Gue ada feeling ini bakal bagus nih Door 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 Bagus dari Hongkong Oke jualan dadu Lumayan lah Kartuku gak ada yang laku guys Percuma kita dapat harga mahal Tapi gak bisa dijual Buat apa Iya gak sih Oke kita belanja ya Gue beli ini Kita ada produk baru Kartu kita taruh dulu ya Gue ada produk baru guys Pembersih ya Cleaner Kita taruh paling bawah aja Semoga muat Oke satu Kartu Sultan guys 480 juta Terima kasih Terima kasih Aduh terima kasih Akhirnya Laku kak Laku 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 kak Laku Temen-temen Kartu termahal kita laku ya New record 400 dolar Hampir 500 dolar ya Tempatnya Gue genapin Sangat-sangat menguntungkan Terima kasih bapak Kamu membuka usaha saya Membuka Modal saya gitu loh Kita taruh dulu harganya guys ya Oke market price Kita naikin sedikit Kita genapin 11 dolar Oke untungnya dikit ya ini ya Untuk lengkap-lengkapin produk aja sih Oke Banyak yang belanja nih 43 dolar Let's go Oke kita udah shop level 6 Uang kita di angka 625 dolar Saatnya kita nambahin DIY Kita bisa nambah shelf Kayak gini satu lagi Atau Oh Small warehouse Shelf ini bisa untuk jualan gak ya Hmm Ini sih Gue butuh rak kayak gini lagi ya Untuk jualan Bisa banyak taruhnya Sebenernya Bisa taruh 6 barang Ini taruhnya dikit-dikit jumlahnya Ini saya taruh banyak nih Iya ya Tunggu gue mikir dulu guys ya Mikir dulu bentar Yang mau gue jual apa? Kita coba cek ya Ke stock order Kita ke aksesoris Dadu yang berbeda-beda ya Dadu masih ada 2 jenis Kita bisa beli rak Itu 2 unit juga sih Beli dadu 2 jenis Kita beli 2 rak gini aja kali ya Iya beli 2 rak gini dulu deh Karena packnya belum ada yang baru Dadu 2 jenis pas banget nih Oke Kita beli warak kayak gini 2 jenis Satu Beli satu dulu deh Satu Kemudian kita buka dadu yang lain guys Aksesoris Kita buka dadu Kita beli yang ini Apa bukanya ini Pas nih 320 dollar Oke nice nice Ada yang beli kartu lagi Oke 5 dollar Kita letakkan disini guys ya Mantap Kita ambil sini ada dadu kita Yang baru Sementara gue taruh gini dulu Eh jangan diambil Eh Hehehe Mau ambil lu ya Gue atur harganya Yang penting kita ada variasi barang dulu yang lengkap Atur harganya dulu Oke Untungnya sih gak seberapa ya Cuman jadi aset kita lah Yang kepanjang Oke Pemason kita paling banyak Berarti dari satu kartu tadi ya Kesimpulannya gue harus fokus Untuk Gacha Stocknya udah mulai habis ya Kartu mahal 3 dollar Oke Guys Dapet 30 dollar Lumayan 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 30 dollar 30 dollar Lumayan guys Kita dapet satu kartu 30 dollar Oke Oke Gapapa gak apa Dapet satu kartu mahal Bisa kita jual disini Ini temennya Ini ada dua muda ini Ini ada yang atas ini apa tuh Yang ini yang silver edition ya Pantas lebih mahal Ini ada yang beli dadu Naisu Naisu Liat tuh guys Satu episode kita udah berkembang pesat nih Hmm Udah menaik level ke 7 Oke Kita habisin ini ya Gue habisin ini Empat kartu 5 dollar lumayan guys Langsung balik modal ya Untuk pack ini Oke Gak ada isi Mereka balik modal doang Gak apa-apa Kita tunggu jackpot ya temen-temen ya Sekali jackpot Aduh Langsung isi Isi temennya 5 dollar Tidak ada yang bagus Tidak ada yang bagus sebenernya ini Ayo Gue gak bakal nutup sebelum dapetin Yang mahal guys ya Gue gak suka ini Jadi kita mulai berkurang Gue bakal beli Barang dulu ya Stock order Kita harus nge-stock ini Satu Oh modalnya cuman 2 dollar sih guys Kita ruginya dikit Gue kira 5 dollar 5 dollar harga jual gue Kita ke bagian Aksesoris ya Kita beli ini satu juga Kita kurang dikit uangnya Enter to next day Tunggu sebentar Gue pengen ngecek harga ya guys ya Harganya lagi naik semua ya Jadi harga barang kita Oke lah ini semuanya Kita enter Ada 4 yang disatisfied ya Dari jual item 400 dollar Dan jual kartu paling gede guys Omset kita 600 dollar Dari orang main 140 dollar temen-temen Let's go Oke Gue coba Ini ya Kesini Kita atur dulu guys ya formatnya Nah kita udah bisa ngatur format berbeda guys Game formatnya jadi pauper temen-temen Nah ini beda temen-temen Kita harus bayar per hari 50 dollar Untuk event ini Tapi Harga common pack jadi naik harganya Nah karena kita masih early game Ini bakal bagus banget temen-temen Tapi bakal menurunkan Harga Epic Legendary pack Dan kartnya Oke gapapa Kita bakal fokus ke common pack sih Karena semua produk yang kita jual itu Common-common guys Ini barang-barang common semua ya Nah jadi harga barang common itu bakal meningkat Bagus Bagus Oke kita udah punya uang Kita langsung aja pesan ya Stock order Barang yang kita pesan tadi Oh ini rare ya Bukan common ya Tunggu 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 Oh jangan deh Jangan deh Ini aja deh Yang standard aja guys Biar gak ada yang berubah-berubah Karena gue mulai buka yang rare pack soalnya Takutnya barang rare gue jadi murahan Kayak tadi yang 400 dollar jadi murah guys Oke kita ambil kartunya Gak apa-apa guys Kita buka satu pack ini harganya cuma 2 dollar doang rupanya Jadi tetap untung Daripada kita gak ada kerjaan gitu kan Sebenernya gue buka-buka pack Nah ini buat ditaruh di bawah sini guys Oke kita buang dulu Banyak yang belanja sleeve ya 18 dollar let's go Bapak Sleeve juga Let's go Udah selesai misi kita Beli dadu Oke Oh kita udah mulai deres ya Sleeve nya Gue letakkan sini ya Oke habis Ada yang beli kartu Lumayan Dapet 3 dollar Mulai buka-buka lagi guys ya Kita Ngarepin uang dari sini sih 1 dollar 5 dollar lumayan guys Balik modal Oke Gak balik modal sih Untung sih Karena modal kita cuma 2, sekian dollar guys Dan ini belum tentu lakukan kartunya Ketika kita pasang disitu Oke ini gak untung Sebenernya kita tetap untung lah Balik modal lah Oke Kita Dan aja langsung Yuk Buka lagi yuk 3 dollar Yeay Dapet 28 dollar lagi guys Untung ya Ada yang belanja Langsung kita letakkan yang 28 dollar Kita udah pernah dapet ini ya Oh belum pernah Main bagus guys ya Nagam kepala 2 Ini berapa dollar 30 dollar yang dia beli guys Thank you Thank you Ada yang beli kartu mahal disini Terima kasih Dapet 75 dollar Let's go Let's go Mentakin langsung Uang kita udah di angka 144 dollar Udah mulai mengalir ya Uang kita ya Happy banget gue Kita buka lagi pack ini Pack penghasil uang kita Ini pack penghasil uang kita temen ya 7 dollar Lumayan kita untung tetap ya 3 kali lipat dari harga packnya Ada yang beli kartunya lagi Yang baru kita pasang Oh bukan 4 dollar ya Oke gak apa-apa Kita pasang lagi kartunya disini 6,8 dollar Dapet 7 dollar Ayo Please 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 Dabrak us yuk 1 2 3 75 dollar guys Let's go Walaupun gak seuntung tadi ya Ini gold edition dari Sarfin Oke 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 Lumayan 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 Untung ya Modalnya satu ini cuma 2,5 dollar guys Jadi kita untung 30 kali lipat Kita jangan bandingin sama harga jual Bandingin sama harga beli Oke Kita butuh melayani 3 pelanggan lagi Thank you brother Ini banyak duitnya 62 dollar Lagi ya Ini pack keberuntungan gue sih Oke 7 dollar guys Gue kirain bakal kerenceng gitu kan Ternyata enggak Oke lumayan Tapi balik modal ya Ada yang mau belanja disini Kita bukali Ini pack keberuntungan gue sih Yang di kanan ini Ya sini dapat balik modal lah ya 3 dollar Ada yang beli kartu Seharga 20 dollar 13 dollar ya Eh 7 dollar ya Kembali 13 kocak Kita harus melayani satu pelanggan lagi ya Miski Diren ya Apakah beruntung Oke Enggak ya Kita gak sebentar gitu Kita bakal letakin Kartu yang harganya 70 dollar Tadi lumayan guys Kartu termahal kita saat ini Pelan-pelan Nanti kita jual Tentuin aja 3 dollar guys 20 dollar Kalau kita naikin harganya Jadi 20 dollar ya Let's go Kita dapat kartu 20 dollar lagi guys ya Langsung laku kah Oh langsung laku Yang mahal guys Kartu kita Yang 70 dollar langsung diambil sama dia Buset Thank you loh bro Eh Oke 20 dollar 70 dollar guys Jadi 83 dollar Hihihi Uang kita udah diangka 400 dollar In the house Artinya kita bisa nambah stand Temen-temen Kita bisa nambah stand Gue bisa ngecek dulu ya Stock order Hmm Ini harus level 9 Berarti kita harus sering-sering buka pack Dengan sering-sering buka pack Kita semakin cepat Menaikan level Aksesoris itu juga naik di level 9 Level 10 ada yang baru Ini udah gue beli tadi ya Ini udah kita beli semua Kita perhatikan juga stocknya Dalam naik menipis Itu bakal getok juga guys Nah pelan-teman itu belum bertambah sih jumlahnya Iya habis ya Yang bawah itu habis Ya ukuran gede Oke 7 dollar Ini udah diatur harganya ya Kalau udah diatur harganya dia Gak ada tanda serunya guys Ini ada tanda seru Berarti harganya belum diatur Langsung laku lagi Hihihi Asik banget Oke Mulai 2 kartu mahal nih Enggak Kartu murah Gak apa-apa Yang penting laku dulu deh Koleksi kita masih murah-murah ya Karena kita belum bisa berewek yang mahal Oke kita punya 503 dollar Gue mungkin bisa pertimbangkan Untuk nambahin stand Oke gue bakal nambahin stand ya guys ya DIY Hmm Stand jualan barang gak penting Stand ini gak penting Kita tambahin stand ini satu ya 300 dollar Kemudian kita bisa nambahin Kartu-kartu berewekan ya Beli 2 Beli 2 400 dollar ya Beli 2 Total 400 dollar Kita butuh 400 dollar ya Untuk memenuhi Wuh dia beli kartu paling mahal guys 90 dollar kita nih 107 dollar Let's go Kita butuh 400 dollar guys Kartu kita laku lagi nih 400 dollar yang 3 dollar gak apa-apa Ayo pak Beli semuanya pak Berapa dollar 46 dollar Let's go Asik 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 Perkembangannya sangat pesat Dari tempat kita ya Ini gue cepet banget habisnya ya Gue harus berewek lagi nih Berewek-berewek game ini ya Kartu-kartu yang kita jual disini Laku keras Oke Berapa dollar ini 7 dollar dong Berapa Tadi 103 Kita beli aja langsung Udah datang semua barang yang kita mau Gunakan disini Yahoo Guys Kalian liat guys Kenceng ya Oke kita letakkan disini aja ini Oke Kita letakkan disini Makin banyak Ininya harus makin cepat ya Oke Gue bakal nambahin tempat bermain juga sih Selain ini guys ya Kayaknya kita bisa nambahin tempat bermain Satu meja lagi tuh 200 dollar doang soalnya Soalnya gue pikir-pikir Kenapa gue tambahin gitu ya Lumayan kan uangnya Mungkin tadi orang pada kecewa Karena mau main gak ada tempat duduk Oke lumayan Dapet 30 dollar Itu akal ya Nah ini kayaknya mau main Tapi gak ada tempat duduk guys Feeling gue Oh iya 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 Oke Berarti kita butuh meja Untuk main ya Salah pencet Kita bakal setiakan meja Untuk main selain ini Harap bersabar ya Namanya butuh Tuh Oke Kita beli meja Untuk bermain Habis itu kita fokus Untuk memperbesar uangan kita Oke Beli stick Jangan lupa buka lampu Boom Ini kosong space-nya Wow udah laku semua kartu gue Artu kita laku semua guys Kita jual harga murah aja gak apa-apa Kartu jelek 1 dollar 1 dollar 1 dollar Oke gak ada yang bagus 2 dollar 2 dollar Gak ada yang bagus Oke kartu biru ini Ini gue gak pernah beruntung sih buka kartu ini Gue penasaran banget nih Coba lagi ya Ini mahal banget soalnya Penasaran banget gue Coba deh Coba deh 5 dollar Oke Dapat 5 dollar ya pertama guys ya 4 dollar 5 sama 4 dollar temen ya Masih belum untung gede 3 dollar doang ini Oh no 6 dollar Lumayan guys Cuma belum setinggi yang gue harapkan Belum ada yang gede 0,08 Aduh 3 dollar doang Gue kira 300 dollar guys 2 dollar doang itu Emoji gue Akhirnya guys Kita mendapatkan gold edition dari S. Mary Sebesar 100 dollar Hoki Gaming Dapat 5 dollar Wah gue kira tadi Satu pack ini bisa dapet banyak Yang bagus guys ya Oke finally Gue dapetin yang mahal dari pack ini guys ya Untung Untung Itu satu doang yang paling gede Satu dollar guys Oke Rasa penasaran kita akhirnya terpecahkan ya Di satu pack tadi Oke Diambil Oke Ini harganya naik gak Oke Gue harus lihat harga market ya Tetep ya Harga marketnya ini 5 dollar Ini gue jualnya cuma 5 dollar guys Gue naikin 10% ya 5,5 Ini harga market 3,4 Gue jualnya 4 Ini harga marketnya 27,730 Ini cut sleeve Untung ya Ini harganya masih normal Untungnya 7 dollar Ini untungnya 7 dollar juga lebih kurang Dadu yang disini untungnya Wah ini gede banget ya Oh ini yang dollar Kecil walaah utungnya Ini 5 dollar Dadu untungnya gak gitu gede ya Kecil guys Oke sebaris nunggu kita buka pack lagi Hobi banget buka pack ya Oke 100 dollar tadi ya Rekord kita masih 400 dollar temen-temen Episode kali ini Dapet 4 dollar tadi Ayo dong Belum dapet yang di atas 400 dollar guys Ini pada bau badan semua Bergabung cocok lah Kita coba ambil satu-satu ya Masih-masih satu ya Gue ambil yang ini aja sih Aduh gak ada Ayo dong Yang super mahal harganya Aduh gue kira tadi Yang 400 dollar muncul lagi guys Itu hoki banget Keluar lagi ya 5 dollar Lumayan temen-temen ya 0,0,0,0,0,0,3 dollar Terakhir 4 dollar 1 dollar 5 dollar Oke Belum ada yang istimewa ya Belum ada yang berhasil membuat gue terkejut Di hari ini cuma yang 300 dollar doang Btw misi kita udah gak ada loh Gue bersadar guys Kita coba lihat ya Manage event Itu ada event yang berikutnya gak sih Butuh 100 player ya Jadi kita harus Pikirkan temen-temen Yang mana yang mau kita jual Ini gue pikir random ya Kalau kita mau fokus jual yang common pack Kita bakal bikin event pauper Kalau kita mau bikin Keuntungan yang lebih besar dari yang lain Kita bakal event yang lain gitu V-nya juga bakal kita atur nanti ya Uang kita belum cukup Untuk beli meja Jadi mohon maaf pak Harus nonton dong disini ya Ntar gue beli satu meja lagi Ini banyak yang mau main Tapi gak ada tempat Banyak yang kecewa Gara-gara gak bisa main Aduh gue kira Bagus tuh tadi Banyak yang nonton doang Gak ada yang belanja Apa-apaan ini Mending gue brewek deh udah 4 dollar 3 dollar Masuk saya Dapetin barang bagus Ada yang mau belanja tuh Aduh ini bagus banget Bentuknya cuma 5 dollar Ya ampun 14 dollar lumayan guys 14 dollar Biasanya ada sedikit harapan Oke kemarinnya 9 dollar Oke kita udah bisa beli meja guys ya Gue bakal beli meja disini Kita beli satu meja lagi temen ya Kita beli table satu lagi Biar ada gak kecewa ya Nanti baru kita Perbesar ruangan ya Kita fokus dulu ke Ininya Nanti kalau ruangannya udah sempit banget Baru kita Nambah Jual 100 dollar Genapi 14 dollar Jualin ini Jadi 15 dollar 16 Oh udah jam lewat ya Masih ada yang belanja guys Oke 5 dollar Gue nunggu ini orang berdiri ya Ini dua berdiri Kita langsung skip hari Oke Pak Udah waktunya tutup pak Boleh silahkan pulang Karena saya mau segera istirahat juga pak ya Tolonglah Kalian cuma kepala-kepala sakit mulu ya Gara-gara main game doang ya Tolonglah Ini kita butuh satu lagi ya Supaya keliatan lebih rapi Ih cakep banget ini Pak udah belum pak Lama kali kalian mainnya pak Pak Aduh Bikin esmosi kalian ini pak Pak Udah pak Yaudah gue sambil nunggu Inilah guys Terpaksa lah nunggu orang main Aduh 2 dollar toang 6 dollar lumayan guys 4 dollar lumayan guys 5 dollar temen-temen Ini semuanya rata-rata ya Bagus lah Untung sih 1 dollar 0,0 Oke gara-gara nungguin orang Main ini udah Ada yang mau main Ada yang belanja Gak ada ya Belanja gak Gak ada Oke Ada 4 pelanggan yang kecewa Gara-gara gak ada tempat main ya Rupanya ya Yang main banyak guys 20 Omset kita meningkat signifikan ya Dari segi item Game juga meningkat signifikan ya Oke Good Kesokan harinya kita lihat Harga lagi temennya Harga apa yang lagi naik dan turun Kita cek ke bagian Oh Gue lupa kita harus bayar bill Oh my god Kita ada tunggakan bill Sebesar 250 dollar temen-temen Ada tagihan Oke Gue harus bayar sih ini Harga TCG Lagi turun ini Wanya turun signifikan ya Rear card padnya meningkat Rear card boxnya meningkat Oke Aksesoris Cleanser meningkat Cut sleeve menurun Ini meningkat tapi gak signifikan ya Oh Dice bluenya naik signifikan ya Kita harus atur harga dice bluenya lebih Naikin 10% Oke Buka toko Langsung masuk ya pak ya Gue buka pack dulu nih Biar naik level ke-8 Gue bisa beli pack yang baru nih Ingat kita ada utang guys ya 300 dollar Tagihan Ayo dong Sedih hatiku Oke kembali 2 dollar Silahkan main ya Main lah semua Pak ini ada tempat dulu pak Main sini aja Kok dia maunya duduk disitu dong Tempat lain gak mau dia Sombong kali bapak ini Ayo dong kartu mahal lagi yuk Aduh gue gak bisa ngar Di level 8 Kita bisa buka ini temen ya Tapi ini gak penting sih Kita langsung skip kesini aja Level 9 Aksesoris level 9 ini gak gitu Penting juga ya Cuman beda ukuran doang Figure Oh iya gue lupa kita bisa jualan boneka temen Kita bisa jualan boneka Harap bersabar deh 3 dollar 5 dollar Ekor setelah satu yang bagus nih Ini level 8 kita guys Gue bakal ambil 8 pack guys Ini 8 pack guys Oke pack pertama jelek Pack kedua Jelek 3 Pack ketiga Oke 18 dulu lah pemain guys ya Tapi gue butuh ya 100 dollar Oke lumayan Aduh dapet 18 dollar Kamer ya bapak ya yang belanja ya Dapet 4 dollar ini Poil 6 dollar Oke lumayan 5 dollar temen-temen Susah sekali Ternyata mendapatkan yang bagus Gimana ini bisnis kayak gini Yang punya berewek-berewek Terus sama kayak nama tubuhnya Atau miskin lah Oke oke Beli dadu dia 12 Dadu merah gue udah mulai habis ya Oke Coba yang biru deh Kok feeling gue biru nih bagus ya 3 dollar Padahal warnanya bagus ya Oke 16 dollar lumayan guys ya Disini yang lebih besar lagu ya Oke kita butuh yang lebih besar nominalnya Tapi gak apa-apa Bisa kita jual Kita ada 2 unit ya Bahkan ya disini Oke orang pada main Berewek lagi Sambil nunggu aja kita Ayo dong Aduh ini bagus banget Tapi cuma 3 dollar Temen-temen apa-apaan ini Ini juga cuma 5 dollar Astaga 5.000 dollar dong itu Oke Ada yang beli kartu Kita isi lagi temen-temen ya Gampang mobil kita lengkap juga kartunya nanti ya Jadi gampang Atur harganya Berewek lagi Non-stop Berewek gaming Gak usah disayang-sayang guys 4 dollar Warna emas Padahal gold edition Tapi gak ada foil-foilnya Oke 7 dollar Thank you Oke kartu kita mulai laku lagi guys ya Oke Atur dulu harganya Oke Thank you 20 dollar Mulai banyak yang belanja ya Gini dong Kan enak gue jaga tokonya Kalau yang belanja rame gini Oke Kita bisa nambah stok Dadu kah? Dadu gue masih ada sih 300 dollar Mau bayar utang lagi kita Oh no I hate this Kenapa busuk banget isinya Aku mohon Please A A B B C C D D Makin hari makin apes ya Oke ada yang belanja banyak Thank you Thank you Langsung untung banyak ya 14 15 5 Oke berarti Kumpulannya Gue harus membayar tanggung jawab gue dulu guys Oke gue bakal bayar Kita ke bagian pay bill Kita bakal bayar dulu semuanya Oke kita udah gak ada utang apapun ya Utang sewa Rumah Seuco Gak ada lagi ya Kita fokus ke jualan sekarang Semua uang kita bakal kita kelola Untuk beli pack lagi Apakah kita untung dengan membuka pack kayak gini 1 pack 2,5 dollar Gue udah buka berapa pack ini 2,4 dollar guys itu 2,3 dollar Oke 5,5 dollar 6,6 dollar Oke sebenernya kalo Kalo kayak gini Gue gak rugi-rugi amat gitu loh Prank-pank Prank-pank 3,3 dollar Aduh 3,3 dollar dong gak gitu guys 3,3 dollar Waduh Gue udah seneng banget 6,6 dollar Gue udah kayak Expectasi gigi ya Oke Laku-laku Lumayan 2 barang mahal Laku 100,1 dollar Laku guys ya Oke Uang kita kembali di angka 200,1 dollar Ah 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 Teman-teman Kita sudah Kayak-kayak-kayak Kayak-kayak-kayak Udah kembali ke angka 300,1 dollar guys Sedap Sedap ya Sedap ya Oke saat ini kita beli pack lagi Pack ini kurang 1 2 2 pack Yang emas kurang 2 pack Oke Sama dadu merah Kalau cukup Ini 2 pack Yang emas kurang 2 pack Gak cukup Luitnya Buat dadu Beli ini dulu deh Sini ya stock barang kita Terjaga ya guys ya Walaupun gue sering Brewek-brewek Tapi Tetap terjaga stocknya Gak sampai habis total gitu loh Nah ini juga gue harus nyetok banyak ya Ini paling menguntungkan soalnya Lalu tetap terisi banyak ya Nah isi-nisi Oke Ini kita letakkan lagi Arak kita juga udah lumayan banyak sih Untuk awal banget ini ya Untuk gue ini perkembangannya cukup cepat sih Nah ada sisa-sisa kita pake buat buka sendiri Oke Woy kok tau gue mana Oh itu dia kakit gue Aduh Mau gue ambil Oke ada sisaan kita buka guys Bentuknya sih keren ya Harganya 6 dolar Gue kira 600 dolar guys Udah gini Udah kejang-kejang ya Ya elah Cuman hoki sekali Gue pake guys 400 dolar Hoki setahun gue pake kayaknya ya Buat begituan ya tadi ya Langgu banget ini udah mulai level 9 nih guys Coba campur sama biru deh 2 Oke 6 dolar guys ya Apa harus ngeliatin orang main nih Buka-buka kartu game guys Sampai mual gue Gak ada 6 dolar doang guys ya 6 dolar doang itu ya 5 dolar doang itu ya Oke kita pasang lagi ya Barang yang mau kita jual Nah ada yang bener-bener isinya ya Masih dari tadi Oke Kalem-kalem Sabar ya Yang belanja Atau 2 dolar Harganya nih Oke 6 dolar doang Oke bapak ini mau main juga ya Berarti Kita butuh area bermain tambahan guys Sedangkan space kita udah kurang Berarti next itu kita fokus Perluas ruangan ya Kita liat apakah ada Oke kurang 12 player lagi Kita bisa ke tahap berikutnya guys ya Upgrade-nya Berarti kita butuh tempat bermain tambahan Hmm oke Sabar 1 2 3 4 5 6 Oh my god guys 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 Tunggu sebentar ya Gue kayaknya harus pake teori tertentu Yang ini kayaknya bawa penuntungannya Kita di tengah-tengah para player yang lagi main Oke Langsung dapet 15 dolar lumayan Teori gue bener guys ya Dapet 2 dolar Waduh ini bagus banget Tapi 2 15 dolar lumayan Not bad Coba lagi coba lagi Kita diantara temen-temen yang lagi main Ini bapak ini kayak ganteng nih Eh eh Iya aku ganteng katanya Oke Kita liat kamu gantengnya beneran gak Ternyata Kamu gak ganteng-ganteng banget ya Dapetnya sampah doang guys Oke 41,5 dolar Oke Banyak yang mulai berbelanja ya guys ya 1,2,3,4 Oke Nah ini Beli para mahal Thank you Ini dong Belinya banyak Oke Dadu merah Kemudian Dadu merah doang ya Dadu merah habis Dadu merah sama kartu tengah sih Iya Dual dulu ini udah ada harganya 7 dolar 7 dolar Oke dadu merah sama itu Oke Tambah ruangan lagi juga ya 3 dolar doang 4 dolar doang Ayolah Ayolah pecahkan rekor 400 dolar tadi Gua mohon Tadi itu 400 sih 14 14 dolar temennya 14 not bad Not bad Not bad Tinggal paket sekali naik level guys ya Gua ngejar level 9 soalnya 5 dolar 5 dolar doang 5 dolar doang 5 dolar doang Belum dapet yang bagus ya Kita atur dulu ya Ke bagian Aksesoris Dadu merah Sos 80 dolar Ini figurin License aja 500 dolar Buset Mahal kali Yang bener aja lah Coba ya Gua masih penasaran banget guys Ini yang kalian rasakan ya Di dunia nyata ya Yang main game begini Ini alasnya kenapa Gua gak suka main game begini Di dunia nyata guys Gila banget gitu loh Kayak tempting banget Untuk ngebuka lagi Dan berharap banyak gitu Coba ya Kita ngeliatin bapak ini Wah luar biasa guys Ini guys 1 dolar Ini 6 dolar Aduh 6 ribu dolar kayak 6 dolar doang gak nikmat gitu loh Oke 9 dolar not bad 5 dolar not bad Pemain lah Dapat 2 yang bisa dijual 4 dolar oke lah 4 dolar toh Gimana lah ini Kalau kayak kayak ini Terus nasib kita nih guys Bukan makin kaya Makin gembel nih Oke Kita punya 400 dolar tiba-tiba Buka ruangan dulu Atau beli dadu dulu ya Beli dadu dulu Sama blackpack ini ya 230 dolar Kita bisa buka ini nanti guys 500 dolar ya Untuk lisensenya aja 500 dolar guys Lisensenya aja 500 dolar Buset dah Gue ngisiin dulu ya Supaya produk kita gak ada yang habis Oke Dadunya juga udah mulai habis ya Yang topi kita latuk Baru sini juga Biar keisi semua Oke masih ada yang main Oke udah beres Kita lihat ya hari ini ada yang kecewa gak Ada yang kecewa 2 orang Kayaknya yang mau main juga temen-temen ya Yang berumurnya cukup banyak Sekarang kita penghasilan pertama itu Masih dari item Dari kartu main ya Dari game juga udah mulai meningkat temen-temen Oke Lumayan Lumayan udah di hari ketujuh Kita lihat dikit lagi nih Udah terbuka guys Udah Oke Kartu dengan elemen api Bakal meningkat harganya Sedangkan yang elemen earth Bakal berkurang harganya Nah Ini strategi yang kita gunakan Kalau kita sering berewek berarti ya Oke ide bagus Ide bagus Kita lihat dulu TCG price Harga pack ini turun Ini juga lagi turun Yang ungguh harga packnya naik Aksesoris Pada naik semua harganya ini ya Dadu juga naik Tapi gak signifikan sih Gak ngaruh sih guys Oh plus ini satu harganya 20 dolar guys ya Harganya lagi turun ya Oke Kita bakal buka toko dulu Buka lagi Kenapa gue gak hoki ya Belakangan ya Baru gue bilang Kita harus pake main set yang berbeda ya Aku beruntung Aku hoki Aku pasti dapet yang paling mahal Kita pasti kaya raya Oke Ayo Kita harus bisa Oh Dapet duit dari jualan Memang enak Masalahnya orang kadang Gak datang gitu loh Buat belanja Nah laku di satu Semuanya lah Belinya satu kartu doang ini Berlewat dolar ya Enak nih Orang pada belanja nih 90 dolar nih Kalau gini enak Tadi gak enak Gak ada yang belanja Pada main semua 364 dolar temen-temen Kita tambah space kali ya Kita upgrade Ah Update ya Update ya Update bang Update Oke Jangan 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 Kita 500 dolar Bisa beli license guys Gue baru inget Kita ngejar 500 dolar Beli license Kita punya 500 dolar Kita bisa beli license Sampai kita langsung buka packnya Gak sabar Coba ya Sabar ke pelanggan Kok ini buruk banget ya temen-temen Ini namanya Koki udah kepake semua ini Dan satu pun loh yang bagus Ya amplop Ya amplop Oke 8 dolar Kita jual 9 aja Ini 6 dolar 6 dolar aja udah Oke laku ini yang gede Lumayan 60 dolar Oke dikit lagi Terima kasih om Udah buka ya guys ya Gue ada feeling Kali ini bagus nih Bapak ini yang agak berisi Kayaknya memberikan kita beruntungan Pak Lu ganteng Wah setaga naga ya ampun Keberuntungan kita Keembat semua guys Di awal 3 dolar Gak mau Akhirin dengan seperti ini Oke Oh my god Di awal dengan senjuman Di akhirin dengan tangisan Ini temen-temen Beli 1 dolar Oke lupa ini Oke beli kartu Oke udah 500 dolar guys Oke berarti sekarang kita buka Brewekan hanya untuk naikin level ya Kita cuma untuk naikin level guys Gak apa Gak usah ngarep apa Jangan berharap Teori tidak berharap Teori tidak berharap Disini disini Sorry we are close Satu dolar Enam dolar Oke lumayan Amun Ya ampun coba yang biru deh 5 dolar 5 dolar lumayan Ini lumayan membutuhkan juga Selama dapet kartu baru Gak apa sih naikin experience Gue juga sih Pada belinya Beli sleeve semua Ya ampun Oke Sikit lagi naik level Naik level nih Uuh 6 dolar Lumayan es merok Gak ada bunyi kerenceng 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 Gitu ya Gak apa-apa Setelah ini kita bisa beli Pack mahal guys Udah level 9 Positive thinking aja kita ya Lantrinya beli subscribe Coba ambil ini 2 ya Kok pindah ke sini Karena kita mau nambahin pack Yang harganya mahal nih Kita buka license baru guys Rare cardboard box isi 4 ya Satunya 85 dolar Kita beli 1 dulu deh Sama barang lain ya Kita beli ya Aksesoris kita beli ini sekalian Biar ongkirnya gak terlalu mahal 108 dolar Oke sabar sabar 108 dolar kita tunggu dikit ya Oh my goodness Tolong biarkan saya Mendapatkan kartu yang super duper GG Iba dan keren Tidak seperti ini Tidak seperti ini Tidak seperti ini Tidak seperti ini Mau nangis gue guys Kenapa kita apas banget ini Tolong Berikan saya kartu 4 dolar doang oke Oke ini isinya Setengah jam gue cuman ngomel-ngomel Gak dapet kartu bagus Hidup itu memang gak adil guys ya Kita terlahir Dengan kondisi Yang berbeda-beda ya Jadi di game ini juga gak adil Berewekan belum tentu Dapet bagus Di awal kita dapat yang bahagia nih Akhir kita kasih kesedihan Oke saatnya kita belanja guys ya Beli aja langsung gak apa Ongketnya makal dikit Oke dapet barang bagus Baru Barang baru Taruh dulu ya Semua ini Oke box MP Atau dulu Barangnya ya Wow untungnya gede banget nih Untungnya gede guys ya Tapi tetap bakal gue buka 1 biji Demi kepentingan pribadi Oke kita Kita kalau gak ada pelanggan baru buka ya Itu isinya 8 biji ini guys 7 apa 8 Chipkart warga begin Oke katanya murah ya Harga kartu gue Iya dong Kalau jual barang gak mahal-mahal coy Kita ya mesti cuan dikit-dikit aja Oke Beli kartu banyak ya guys Beli 4 langsung loh 4 dapat 39 dolar Thank you boys Oh ini beli banyak juga nih 30 dolar Let's go boys Masih ada pelanggan ya Gue belum bisa buka guys Buka aja lah Let's go Let's go This is the time The time is now 1 dolar 1 dolar Belum dapat 3 dolar Belum dapat 6 dolar Oke 6 dolar guys Lumayan 3 dolar 3 dolar 2 dolar 4 dolar Kembalikan uangku 6 dolar 3 dolar 5 dolar 12 dolar doang 12 dolar doang 12 dolar doang Oke Oke Riziki gak kemana 6 dolar 9 dolar 9 dolar 1 dolar 1 dolar 1 dolar 1 dolar 14 dolar Ini kayaknya udah pernah gue jual Ini kayaknya belum ya Ini kayaknya udah pernah gue jual Ini kayaknya udah juga ya Belum Tambah Pake Petit persen aja Langsung bisa sih guys Eh salah Oh iya bisa ya Oke dia beli pack yang mahal 2 biji Oke 300 dolar guys ya Kita langsung Renovasi aja lah Perbesar ruangan 300 dolar guys Wuhuu Oh perbesarnya kesitu ya Perbesarnya kesitu guys Oke Kita bisa nambahin Tempat bermain disana Satu 200 dolar ya Oke Progres kita harusnya cepet sih ini 18 16 Coba buka sekali lagi 6 dolar Not bad Not bad Hmm Ini harus cetok ya Coba sekali Coba sekali Coba sekali Gue ngerasa Ini waktunya tepat guys Tadi soalnya kita ada bunyi kreceng sekali Oke 6 dolar Ayo kita akhirnya dengan epic 7 dolar Oke Oke Makin lama makin tinggi ya 7 dolar guys ya 6 dolar lagi guys Oke 3 dolar 18 doang 4 dolar Disini ada kreceng-kreceng dikit 6 dolar lagi guys Ini pertanda baik Dapatnya receh-receh bos 3 dolar 3 dolar dong Please Semakin berharap Semakin dikasih ya Seperti cinta Seperti cinta 6 dolar Oke Semuanya standard banget ya Tetap untung sih Kalo gue hitung-hitung ya Kalo kita jual semua kartunya Cuma repot Jadi Oke tetap untung Cuma ya Repot dikit lah ya Oke D20 nya kenapa kemahalan Ini ngomong apa ya Dadunya kayaknya kemahalan ya Dari katanya 9 Oh enggak Sip ya Diblik sama dia Kita liat ya Stock barang kita Aman Ini dadu yang atas ini Dabung-dabung habis ya Ini ada dua apa Dadu hitam ya Dadu hitam gue bakal pertimbangkan Untuk nyetok Dadu hitam 160 dolar Kemudian tambahin apalagi ya Cleaner kurang satu Apalagi ya Pack card ini ya Kita tambahin Eh salah pencet Pack ini kurang satu Ini kurang satu Kemudian cleaner kurang satu Butuh 360 dolar Supaya bisa menuhi semua keinannya Sampai bisa menuhi semua keinannya Jangan lupa kita tetap harus segar ini ya Sewa ya Setiap hari ya Oke Genapin aja biar gampang gue Oke Cleaner kita laku keras 33 dolar Sudah cukup ya duit kita ya Laku keras juga ini Beli dua aja sekarang itu Uh 100 dolar Tambahin 42 dolar Oke ada pack yang Waduh Laku keras guys pack kita Nice Gini dong Kenapa gak dari tadi 136 Laku keras guys Laku keras guys Uang kita banyak Oke kita bakal Basic card box Ariga box Oke Pas banget uang kita Oke Cutnya Terus ini Ini enak Dulu kayak gini kan Dadunya temennya Masih ada sisa dikit Kita layan dulu yang belanja 16 Let's go Let's go Perjalanan kita sangat cepat ya Thank you Thank you Wah Kita udah mengalami dross guys Kalian bisa ngeliat ya Progres kita Sangat-sangat berdampak Di episode kali ini Semoga next episode lebih kencang lagi Ini bakal gue buka-bukain guys Gue penasaran deh Belinya kebanyakan tuh Oke Ada yang mau beli kartu Silahkan beli kartunya Oke Apakah kita perlu Stand kartu lagi Kayaknya gak perlu sih Oke Kita bisa mengakhiri hari ini Kalau mau Gue ngumpulin uang Buat beli meja lagi guys ya Kita buka ini ya Oke Harus ada satu yang bagus Kayak bisa nih Tiga dolar Belum ada yang sih mewah Dua dolar tuh Tiga dolar Tiga dolar lagi Dua dolar Sembilan dolar Belum ada yang bagus guys Belum ada yang bagus Belum ada yang bagus Jawa ini Ayo lah Tulis lah Satu dolar guys Oh Finally Dapet full art temen-temen Full art ini ya 70 dolar Let's go Eh apa yang terakhir Oke tapi gak seberapa yang terakhir Kita dapet yang full art 70 dolar guys Oke lumayan lumayan Kalau mau untungnya Ya gak gede-gede banget ya Tapi better than nothing Oke kita dapet kartu full art 170 dari pelanggan ya Banyak yang belanja temen-temen Keuntungan kita Revenue kita makin gede banget Oke Revenue kita super besar Kita bakal open aja langsung Berikutnya gue pengen coba buka yang kuning ini Yang merah sebenernya Lebih menguntungkan ya Yang rare merah ini Harganya bisa sampai Ribuan kayaknya guys Sedangkan yang biru itu Bentuknya di seratusan doang Itu pun jarang banget Dan beli kartu 2 Kembali dan di 5 Kita masukin lagi kartu yang kita dapetkan ya Oke enak nih Udah ada harganya soalnya Jadi gak usah gue atur lagi Nah ini belia mahal Oh Mahal sekali ya Gue bakal buka juga Kali ini bakal beruntung kayaknya Yahoo Pull art pull art please 3 dolar 3 dolar 2 dolar Oh no Positive thinking Positive thinking Belum ada yang bagus 5 dolar Yes Dapet satu yang seratus dolar guys Oke lah ya Untung ya penting Untung Seratus dua puluh dolar Lebih kurang Seratus dua puluh dolar guys ya Lumayan Sini kita untung ya Walaupun belum dapet yang Bener-bener gak yang Yeay Dua kali guys Dua kali gue dapet ini Memang babi idaman Burpik I love you Kita dapet babi idaman ya Let's go guys Let's go guys Gue menutup episode kali Teringin MP guys Berapa tadi Berapa tadi 900 dolar Tunggu Tadi kita dapetnya Dapet kartu yang bagus juga nih guys Mata gue error Pencet skip to lah 5 dolar doang Ini pack Daman nih Packed daman nih Ayo dong Sekali lagi dong Yang mahal dong Hoki banget gue mendapat kartu yang sama Yang super mahal dua guys Dua kali dalam satu episode Wah ini epic Kita langsung naik level nih Oke Terima kasih 18 Wah epic guys Epic guys Kita bisa beli Oh ini ya 17 Beli meja guys Gue bakal beli meja Satu Main DIY Mejanya ada yang lebih bagus gak? Gak ada ya Ini dapat lebih bagus guys Yeay Ayo Main-main-main sini Disini ada tempat main lagi Satu nih Yo Main di pojokan sini weh Nice Wow dia beli yang mahal dua guys Wow Kayak raya kita Pelanggan kita makin lama Makin oke ya guys ya Wow Lakin naik ya harganya ya Lakin naik harganya ya Oh pantes Gue sekarang paham guys Kita ngikutin market price ya Jangan terlalu mahal Kalau terlalu mahal Dia belinya dikit Gue naikin dikit ya Ini patas membelinya berkurang Kita kurangin harganya Tapi kalau kurangin harganya repot ya Genap gak genap nih Oh gitu Jadi harganya murah Pantes orang pada beli guys Ini harganya juga Murah sih sebenernya Gue masukin dulu ya Kartu mahal kita Kita kasih harga mahal lagi nih Market price Sampai 10% Oke Ini juga Kayak raya nih Ini udah ada harganya ya Ya udah harganya Gak usah kita seti-seti lagi deh Enak ini Ini belum ada harganya Ini udah ada belum Udah ada harganya Oke Ada yang beli kartu lagi temen-temen Berapa ini Kembaliannya 13 Oke Nah itu Kart slipnya udah mulai habis Dadu mulai habis Dadu yang ini berkurang belum Belum berkurang ya Ini apa ya isinya Oh ini Belum berkurang ya Kita udah menaik level 10 Level 10 kita bisa beli Oke gue bakal coba Buka miniatur ya Abis ini temen-temen ya Buka miniatur dulu deh Oke Ramai ya Coba tau dapet berapa bagus 7 dolar Waduh gue kaget Kayaknya bagus banget tadi ya Kembalian Thank you Ada yang beli kartu 500 dolar kita guys 500 dolar langsung laku guys Gak ya raya Oke Kita udah punya 800 dolar Saatnya kita beli license Untuk figurin Nah oke rencananya gue memang Mau buka ini ya tadi ya Kita bukain dulu ya Harganya 140 dolar Kita bisa beli Wadahnya juga guys ya Kita beli satu Seperti ini Kemudian kita beli wadahnya DIY kita beli Small cabinet kali ya Untuk jual boneka Coba ya Oke Kabinetnya kita letakin disini Kali ya Just untuk boneka Atau disebelah Kasir juga boleh sih Oh Laku juga Kartu mahal gue Kartu full art kita laku guys Bermain 200 dolar Nah kita bisa kalian Ngetok Kartu biru Dan Book gitu ya Oke kita Stok Tambahin ini Satu Ini lagi mahal Harganya ya Kartu biru Book ini juga Butuhnya 391 dolar Guys ya Untuk Ngetok nih semua Oke Kurang dikit ya Duit kita Ini udah mau habis juga soalnya Bisa lima Gue buka-bukain dulu nih Satu dolar Satu dolar Tujuh dolar Full art Tapi cepat 65 dolar guys Gak apa-apa Gak apa-apa ya Gue udah mulai hoki guys Oke kita udah mulai kembali guys Kita akhiri dengan hoki lah Sedangkan kita dapat Beberapa kartu bagus Di akhir Gue sangat senang teman-teman ya Itu bakal modalin kita banget nih Dua langsung Pastinya Gue mah Yang penting jadi duit ya guys ya Kalau di game ini mah Gak usah di koleksi dulu Kita yang penting Usaha kita berkembang dulu Nanti kalau udah punya banyak duit Kita bisa beli kembali Apa yang udah kita jual Walaupun dengan harga lebih mahal Gak apa-apa Tambah satu sleeve ya Kita tambah satu sleeve guys Oke 413 dolar Harap bersabar Buka lagi Ini gue untung nih kita Belum ya Udah mau naik level 10 Level 10 kita bisa buka Banyak hal baru ya teman-teman Gue cek dulu Level 10 di aksesoris sih Oke kita bisa jual ini guys Udah kebuka ya Cardsleeve tetramon teman-teman Butuh 500 dolar Oke kita bisa jual Cardsleeve baru Figurin juga bisa beli baru Booster pack itu Gak gitu penting ya Harus ngejar level 12 berarti Oke tenang Nanti next episode Kita udah bisa buka semua sih Karena gue udah dapet Ininya Tempo permainannya Masih episode pertama Soalnya mau dimalumin Kalau masih agak lambat-lambat Oke ada kartu yang laku 7 dolar Oke Ini kita kasih harganya Kenapin Yuk 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 Dikit lagi yuk Depan lagi guys Full art Let's go 81 dolar Wah gue kira ini bagus juga Kalau dapet gua Gini tuh ya Let's go guys Keberuntungan Sudah berjalan di tangan kita guys Walaupun di awal kita gak beruntung Tenang aja Di akhir kita beruntung Itu yang paling penting Oke Dia beli kartu kita 22 dolar Kita bisa Langsung memproses Yang tadi kita pesan Kita bisa Isi stok barang-barang kita Ada plasi-plasi Kita jual harganya Di angka 22 dolar Untungnya gak seberapa Cuman Kita punya variasi produk Yang berbeda sih Ini yang penting ya Cardsleeve Kita tambahin semuanya Oke Kita butuh Rak lagi sih satu Biar keliatan lebih bagus ya Toko kita Jadi raknya itu Simetris di depan belakang Oke Harga sangat berpengaruh ya Pada jumlah barang yang dibeli ya Kita jual 5,5 aja ya Kartunya Supaya untungnya gede Eh untungnya gede Jualnya banyak Ini si jualnya langsung Banyak ini Gue perhatikan produk ini kita Mulai berkurang ya Penjualannya Kita kurangin harganya Market price Gak bisa Kita genapin aja Ini untung terus kita nih Gue jadi pengen main terus guys Lalu udah lama nih gue mainnya Kayaknya gue bakal Akhiri bentar lagi deh ini Ketagihan gue Seru banget Seru banget temen-temen ini game Apalagi progresinya signifikan gini Kayak Berasa banget gitu loh Kalian ngerasa gak sih Ini progresinya signifikan guys Kalau kalian Yang nonton Coba komen deh Gue merasa ini gue kayak Wah bala banget ini Oke ini Bukanya yang ini Oh lupa gue buka Kocak Oke Kalian ini cepat gak guys Oke kita menutup dengan epic ya Satu ini kita buka Gue berharap dapat barang bagus Semoga ya Semoga ya Coba ya Ini ada caker nih Satu aja Yang mahal udah bisa Memberikan kita Cuman Oke Masih 100 dolar Belum ada yang mahal ya 4 dolar Belum beruntung 2 dolar Gue memang hoki guys Gue tetap dengan hoki 90 dolar Oke 90 dolar Kita hoki banget sih Aduh gue kira ini Wah Dua kali gue kirain guys Kita hoki banget sih gue Kali ini Udah mulai dolar Lumayan 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 guys Ini hoki banget sih gue Oke Ini hoki abis sih Gue kira gue hoki lagi guys Akhir ini kayaknya Oke Disini gue dapet Dua kartu mahal ya Tapi kita apes ya Di akhir kita tutup dengan Insimewa sih Pastinya Oke ya Full art kita laku ya Di harga 70 dolar Let's go Bonika kita laku Kartu mahal kita juga laku 150 dolar Dan tuang kita 470 dolar Easy money Tambahin lagi Round Oh my god Gue paling demen ya Main game ini Oh my god Seru banget guys Seru banget Dapet Jual 2 plasis Dapet 44 dolar Let's go Uang kita 500 dolar Jangan lupa Kita tetap harus bayar Utang dulu ya Pay bill 140 dolar Oke Kita punya 300 dolar Bisa kita kelola Untuk hal lain Space kayaknya Gak butuh lagi ya Kita bisa liat ke Stock order Ke aksesoris baru Ini dia Kita target Sleeve ini guys ya 500 dolar Yep Kita target Sleeve ini dulu Nah Kalau kita udah punya Sleeve ini Berarti bagian belakang Itu nanti kita bakal Taruh sleeve yang mahal Berarti gue butuh Satu rak lagi guys ya Oke Kita bakal beli Satu rak lagi deh Biar keren guys 200 dolar Biar keren Oke Disini kita taruhnya Let's go Kemudian dadunya Nanti bakal gue pindah-pindahin ya guys ya Yang warna merah Harusnya disini Masanya kita gak bisa Ngambil lebih dari satu barang Harus pake kotaknya Kocak kan Ini bakal gue pindahin disini Atas sleeve ya Lihat nih Kalau gue ambil dua Gak bisa guys Nah Hand is full already Kocak kan Sampai ya Butuh Proses ini Oke Eh jangan di atas Di bawah harusnya Di tempat sleeve soalnya Maaf ya guys ya Ini agak lambat Gue mindah-mindahinnya Sleeve mahal Kita taruh di atas Nanti paling bawah Kita pikirkan Mau taruh barang apa Mungkin plasinya Harusnya gue taruh di bawah ya Plasinya taruh di bawah Bisa maut berapa ya Bisa maut banyak juga Kayaknya Ini bisa kita taruh boneka juga Sebenernya guys ya Berarti ini bisa gue Taruh produk lain nanti Kalau kita mau Yap gapapa Kita taruh begini dulu Lumayan bagus ya Lumayan rapi lah Tokonya Gak ambur adul banget Coba lagi Sambil menutup hari guys Menutup hari Coba aja Kalau hoki Lumayan Sekali untung Sekali untung betar 7 dollar lumayan Sekali kita nambahin experience juga guys ya Jadi penting Ini kita pasti ada space sih Untuk nambahin satu ini Oke ada yang mau belanja Gak ada Oke terima kasih bapak-bapak Semuanya yang sudah mampir Kita bakal akhiri dengan membuka ini Satu lagi Ini antara Menutup dengan epic Atau dengan ambur adul ya Gua feeling kita bakal Nurtup dengan epic Let's go 1 dollar 6 dollar 5 dollar Oke Pack pertama Lumayan Pack kedua Ambur adul Oke pack ketiga Ambur adul gaming Pack keempat Pack kelima Ah no This is bad Keberuntungan gua Ilang guys Kayaknya gua harus Memang harus menutup episode Kali ini disini sih Aduh gua keren banget guys Pack terakhir Oh my god Ah no Kayaknya gua gak seberuntung itu guys ya Oh masih ada satu lagi Oke guys Kayaknya gua memang gak seberuntung itu ya Gua kira gua beruntung banget Tapi tadi kita udah dapetin yang banyak sih Yang bagus-bagus Kita bakal lihat ya Hari ini kita untungnya berapa Ih kok banyak banget yang Disatisfied ya guys ya Gua harus meng-evaluasi sih Gitu Penghasilan kita bukan dari Item Earning ya Kebanyakan dari card earning Kita jualan kartu banyak banget ya Kita profit hari ini lumayan besar Kita bayar build dan segala macem Tetap nguntung Oke Kayaknya gua bakal mengakhiri episode Kalian sampai disini Satu episode gua langsung ke day ke sembilan Temen-temen Semoga ini progress yang signifikan Dan kalian suka dengan gameplaynya Next episode Kita bakal coba untuk Ngembangin lebih baik lagi Nambahin fasilitas baru Kemudian Semoga kita juga hoki ya Karena hoki itu Memegang peran penting Dalam perkembangan toko kita Kalau hoki Kita bisa Membuka pack berikutnya Target berikutnya adalah Kita bisa sampai level Minimal 19 atau 16 lah ya Di next episode Semoga terpenuh ya guys ya Dan Mungkin ada yang bertanya-tanya Kenapa gak beli ini Ini sama aja guys ya License ini dan ini sama aja Kalau gua beli ini Harganya juga sama belinya Cuman ini sekali beli Dapet 2 Harganya juga sama ya Itu rasanya kenapa Gak gua buka Jadi sekian ya temen-temen Untuk video kali ini Jangan lupa di like videonya Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Da-da Da-da Sampai jumpa lagi